Bismillahirrahmanirrahim Walasr Innal insana nafi khusr Illallazina amanu wa amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bil sabr Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'amalina Mayyahdihillahu falamudhillalah Waman yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Ya ayuhaladzina amalatakullaha haqqatukatih Wa la tamutunna illa wa antumuslimun Ya ayuhalnaas uttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min namsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa Wa attakuullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhaladzina amaludtakuullaha Wa kudu qawlan sadeeda Yuslih lakum a'amalakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa mayyuti allaha wa rasulahu Fakada faza fawzan azimah Amma ba'd fa'in aslapal hadithi kitabullah Wa khairul huda Huda Muhammadin s.a.w Wa syarul umuri muhdathatuh Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah s.w.t Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan mengangkat suatu topik Tentang mu'jizat akhlak Nabi s.a.w Yang dimaksudkan kita membahas tentang topik ini Agar semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad s.a.w Karena Nabi s.a.w Telah bersabda La yu'minu ahadukum Hatta Aku na ahabba ilaihi Min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in Tidaklah salah seorang dari kalian akan beriman Sampai aku lebih dia cintai Daripada orang tuanya Daripada anak-anaknya Bahkan dari seluruh Manusia yang ada Oleh karena yang menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi s.a.w Itu dibutuhkan dalam syariah ini Pada hadirat yang dirahmati oleh Allah s.w.t Mu'jizat-mu'jizat Nabi s.a.w Sangatlah banyak Di antaranya seperti sebagaimana kita ketahui Tentang Isra' Mi'raj misalnya Yang Nabi s.a.w diperjalankan oleh Allah s.w.t Dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa Yang perjalanan tersebut Rasulullah s.a.w. Tempuh kurang dari satu malam Yang Allah abadikan dalam Al-Quran Yang telah memperjalankan hambanya Dari Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa Bagaimana besar mu'jizat tersebut Yang terjadi 1400 tahun yang lalu Yang terkala itu belum ada kecanggihan teknologi sama sekali Jangankan pesawat, jangankan mobil Sepeda saja belum ditemukan Akan takir Rasulullah s.a.w.t Bisa menempuh perjalanan dengan jarak yang jauh Dalam waktu yang singkat Sampai-sampai Karena begitu menakjubkan perjalanan tersebut Ada sebagian orang yang lemah Imannya lemah, akhirnya murtad kembali Akhirnya murtad kembali Sampai orang-orang kafir pun Menjadikan mu'jizat ini sebagai ejekan Sehingga mereka pun mendatangi Abu Bakar r.a Dan menghina Nabi s.a.w. Dari depan Abu Bakar Namun apa kata Abu Bakar r.a Kalau Nabi s.a.w. Mengabarkan kepada aku yang lebih aneh daripada ini Akan aku benarkan Oleh kerana Abu Bakar dikenal dengan asid Yang senantiasa membenarkan Di antara mu'jizat Nabi s.a.w. Kata Rasulullah s.a.w. Inni la'arfu la'arifu hajaran Bi makkata kana yusallimu aliyah Aku mengetahui sebuah batu di Mekah Yang dahulu senantiasa memberi salam kepadaku Di antara mu'jizat Nabi s.a.w. Keluarnya air dari jari cemari Nabi s.a.w. Dan ini disaksikan oleh Beratusan para sahabat Sehingga mereka bernomba-lomba untuk Mengambil air tersebut dan berhudu dari air tersebut Di antara mu'jizat Nabi s.a.w. Misalnya suara isakan tangisan Yang keluar dari Batang forma yang dahulunya dijadikan Tempat berkelekan Nabi s.a.w. Dibuat mimbar oleh Nabi s.a.w. Maka Nabi pun tinggalkan batang forma tersebut Dan pergi ke mimbar Ternyata Batang forma tersebut bersedih Dan keluarnya suara isakan tangisan Dan didengar oleh para sahabat Dalam masjid Nabi s.a.w. Di antara mu'jizat Nabi s.a.w. Yang sangat menakjubkan adalah Mu'jizat Al-Quran Yang Allah turunkan kepada seorang Nabi yang ul-ummi Yang Nabi yang tidak bisa Dan tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Allah turunkan Al-Quran Di saat Orang-orang Arab Ketika itu Sangat berbangga-banggaan Dalam Kepasihan bahasa mereka Dan balapah yang tinggi yang mereka Ya Miliki Bahkan mereka mengadakan lomba Di antara para penyair Berlomba di antara para penyair Dan diberikan hadiah yang besar Bagi penyair yang bisa Mendatangkan syair yang sangat indah Dengan ketinggian bahasa Tiba-tiba Rasulullah s.a.w. Datang membawa Al-Quran Padahal beliau adalah Seorang Nabi yang tidak bisa membaca Dan tidak bisa menulis Kata para ulama Kenapa demikian Agar Allah menunjukkan bahwasannya Al-Quran tersebut Bukanlah karangan Nabi Bukanlah karangan Muhammad Karena kalau seadainya Nabi Muhammad s.a.w. Bisa membaca Dan bisa menulis Maka orang-orang Masyirkin Arab Akan mengatakan Al-Quran itu Hanyalah karya tulis Muhammad Oleh karena Diturunkan kepada Seorang Nabi Yang tidak bisa baca Tidak bisa menulis Bahkan Allah berkata Kalau seadainya Seluruh jin dan Seluruh manusia berkumpul Untuk mendatangkan Yang seperti Al-Quran Mereka tidak bakalan Bisa mendatangkan Yang seperti Al-Quran Meskipun mereka Saling bahu-membahu Saling bantu-membantu Dalam mendatangkan Al-Quran Oleh karena Kalau kita lihat di Al-Quran Di awal-awal surat Kita akan dapat Banyak huruf-huruf Yang terputus Seperti aliflah Aliflah Mim Kemudian Hamim Aliflam Ra Kemudian Sod Ada Qob Qabhaya Ainsod Apa lagi? Yasin Yang paling panjang Apa? Aliflam Ra Hamim Nun Ada tidak? Hah? Aliflam Ra Hamim Al-Rahman Ada orang baca Aliflam Ra Hamim Nun Padahal Al-Rahman Harap Yang Al-Quran Terdiri atas huruf-huruf Yang kalian Huruf-huruf Yang kalian ucapkan Ada Alif Ada Lam Ada Mim Ada Yasin Ada Nun Ada Tauf Sot Terdiri atas huruf-huruf Al-Rahman Karena mereka tahu Bagaimana indahnya bahasa dalam Al-Quran Kita saja yang terkadang sebagian kaum muslimin di Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab Mendengar Mendengar Al-Quran Mendengar Al-Quran dilantunkan Kita senang Ada ruh Ada rohani yang membuat kita senang dengan bacaan tersebut Meskipun kita tidak tahu bahasa Arab Apalagi orang yang mengerti bahasa Arab Semakin dia berdalam bahasa Arab Dia semakin tahu bahwasannya Ketinggian bahasa Arab dalam Al-Quran Sungguh luar biasa Ini diantara mujizat-mujizat Nabi SAW Diantara mujizat Nabi SAW Nabi terkadang meramal tentang hal-hal di masa mendatang Dan ternyata terjadi Dan tidak mungkin seorang bisa meramal tentang masa depan Kecuali utusan Allah SWT Para ulama telah mengumpulkan mujizat-mujizat tersebut Dalam berbagai macam buku Diantaranya kitab Dala Ilun Nubuah Yang dikarang oleh Al-Ba Ya'bay Haqid dan yang lainnya Yang mengumpulkan tentang mujizat-mujizat Nabi SAW Akan tapi Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita tidak sedang membahas keajaiban-keajaiban Ya Atau kesaktian-kesaktian Ya Mujizat-mujizat yang Nampak dari Nabi SAW Secara keseluruhan Tetapi kita ingin membahas Tentang akhlak Nabi SAW Kenapa? Karena akhlak Nabi SAW pada hakikatnya Merupakan salah satu mujizat Dari mujizat-mujizat Nabi SAW Nanti kita akan jelaskan bagaimana agumnya akhlak Nabi Sehingga seorang akan sadar bahwasannya Tidak ada manusia biasa yang bisa berakhlak Seperti mulianya akhlak Rasulullah SAW Bahwasannya akhlak Nabi merupakan mujizat Karenanya ikhwanifillah Bertumpuk ujian Yang Allah berikan kepada Nabi SAW Dari akhlak Nabi Allah SWT berfirman Wa innaka la'ala gulukin azim Sungguhnya angkauan Muhammad berada di atas akhlak yang sangat agung Siapa yang memuji? Rabbu samawati wal'ab Pencipta dan puasa alam sama saat ini Yang memuji Nabi SAW Kemudian Allah SWT juga bersumpah Memuji kehidupan Nabi SAW Memuji umur Nabi SAW Kata Allah La'amruka innahum lafisakrafihim ya'amahum La'amruka Kata Ibn Abbas RA Wahayatika demi umurmu wahai Muhammad Allah mengatakan demi umurmu wahai Muhammad Dan Allah tidak akan Demi kehidupan mu wahai Muhammad Dan Allah tidak akan bersumpah Kecuali dengan hal-hal yang agung Allah bersumpah Wala'asur demi masa Di antaranya Allah bersumpah Dengan umur Nabi SAW Kenapa kata para ulama? Karena seluruh umur Nabi Seluruh kehidupan Nabi SAW Semuanya merupakan teladan Yang ini tidak akan kita dapati pada Nabi-Nabi yang lain Nabi SAW Setiap aspek kehidupan dia Merupakan teladan Kalau antum ingin melihat bagaimana Teladan Menjadi seorang ayah yang terbaik Ayah teladan Maka lihatlah Nabi SAW Beliau adalah seorang ayah yang paling baik Kalau antum ingin melihat Bagaimana seorang pimpinan negara yang terbaik Maka contohlah Nabi SAW Beliau adalah kepala negara yang terbaik Kalau antum ingin melihat bagaimana Seorang da'i Seorang ustad yang terbaik Maka contohilah Contohilah Muhammad SAW Beliau adalah da'i dan ustad yang terbaik Kalau antum ingin mencapai bagaimana mufti yang terbaik Lihatlah Nabi SAW di alam mufti yang terbaik Kalau antum ingin mencapai bagaimana sahabat yang terbaik Maka Muhammad SAW adalah sahabat yang terbaik bagi sahabat-sahabat beliau Kalau antum ingin melihat bagaimana seorang suami yang paling baik Lihatlah Nabi SAW Beliau adalah suami yang terbaik yang tidak akan mungkin ada seorang suami Yang bisa berakhlak seperti suaminya Seperti Nabi SAW Seluruh aspek kehidupan Nabi SAW Merupakan teladan Karenanya wajar jika Allah SWT bersumpah Demi kehidupan wahai Muhammad SAW Karena seluruh kehidupan Nabi adalah teladan yang sangat luar biasa Jadi ini menunjukkan keagungan akhlak Nabi SAW Aisyah RA berkata Sebenarnya akhlak Nabi adalah Al-Quran Nabi, akhlak Nabi seakan-akan Al-Quran yang berjalan Apa saja yang akan mendapat di dalam Al-Quran Diperaktikan oleh Muhammad SAW Siapa yang bisa memperaktikan Al-Quran seluruhnya Tidak ada Tidak ada seorang pun yang mampu bisa memperaktikan Al-Quran Secara keseluruhan Kecuali Rasulullah SAW Perkataan yang kata Aisyah Akhlaknya adalah Al-Quran Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT Tadi telah saya katakan bahwasannya Kita harus mencintai Nabi lebih daripada yang lainnya Dan para ulama telah menjelaskan bahwasannya Kecintaan kepada seorang Itu dibangun Atau mudah diraih dengan Dua perkara Yang pertama Jika orang tersebut punya jasa sama kita Kita pun sayang sama dia Kenapa dia pernah berbuat baik sama kita Dia pernah menghormankan hartanya untuk kita Dia pernah Melunaskan hutang-hutang Misalnya Dia pernah memberikan suatu kepada orang ini Punya jasa sama kita Kita pun baik sama dia Yang kedua Karena kemuliaan sifat-sifat orang tersebut Orang ini sifatnya baik Murah senyum Ramah Kita lebih suka orang seferin Daripada orang yang Cemberu terus Tidak ramah Sombong dan ampuh Kalau kita perhatikan Nabi SAW Dari dua sisi Dari sisi jasa Maka Jasa terbesar yang kita rasakan Dalam kehidupan kita adalah jasa Nabi SAW Kenapa Nabi SAW Yang rela untuk Diusir dari Tanah kelahirannya Dimusuhi alik-alik kerabatnya Itu dengan tuduhan yang tidak-tidak Dikatakan Pendusta Dikatakan penyihir Dikatakan penyair gila Akan tapi Rasulullah SAW Tetap berdakwah Sehingga sampailah Islam Ke penjuru dunia ini Dan sampai di tanah air kita Jasa nya siapa Jasa nya Nabi SAW Dan seorang yang memeluk Islam Dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW Maka dia akan merasakan Kebahagiaan di dunia Terlebih-lebih lagi Kebahagiaan di akhirat Tanyakan kepada orang-orang Berpegang dengan sunnah Betapa kebahagiaan yang dia rasakan Setelah dia mengenal sunnah Nabi SAW Betapa besar kebahagiaan yang dia rasakan Tadkala dia Menjalankan perintah-perintah Nabi SAW Bandingkan dengan kondisinya Tadkala dia bergelimung dengan kemaksiatan Kebahagiaan ini mahal harganya Belum lagi kebahagiaan di akhirat Dengan mengikuti Petunjuk Nabi SAW Seorang akan terselamatkan Dari azab Yang abadi Yang pedih Yaitu neraka jahannam Dan dia akan masuk ke dalam Kenikmatan Yang sempurna Yang abadi Di surga Allah SWT Jasa ini Tidak ada yang bisa Menandinginya Rasulullah SAW bersabda Tahadau tahabu Hendaknya kalian saling memberi hadiah Maka kalian akan saling Mencintai Kalau ada orang kasih kita sesuatu Kita akan sayang sama dia Karena dia punya jasa sama kita Semakin dia berjasa sama kita Kita semakin hormat sama dia Semakin sayang sama dia Bagaimana lagi Kalau jasa tersebut Adalah menyelamatkan kita Dari azab neraka jahannam Menuju kebahagiaan yang abadi Jasanya Rasulullah SAW Oleh kini seorang yang merenungkan jasa ini Wajar jika dia kemudian Harus mencintai Nabi Daripada yang lainnya Daripada ayahnya Daripada ibunya Daripada seluruh umat manusia Yang model kedua Kenapa kita harus mencintai Nabi Lebih dari yang lainnya Karena akhlak Nabi SAW Ya secara wajar Kalau ada dua orang Satunya akhlaknya baik Satunya akhlaknya buruk Kita lebih senang bergaul Dengan akhlaknya yang baik Kalau ada satu orang Sering ngeraktir kita Yang satunya gak pernah ngeraktir Kita bergaul sama yang mana Yang sering ngeraktir Itu Tabiat Wajar Yang satu sering ngajak-ngajak Ke restoran Tapi waktu bayar Suruh bayar sendiri-sendiri Gak mau saya Ada sebagian orang Seperti Ayo kita makan bareng yang makan Kirain mau dibayarin Sampai sudah selesai makan Bonnya bayar sendiri-sendiri Yang satunya Enggak sering ngeraktir makan Sering mengajak kemana Kita lebih sayang seperti Orangnya murah senyum Orangnya jujur Orangnya menghargai Perasaan kita Orangnya Setelah kita berbicara Dia menghargai Pembicaraan kita Dia dengar dengan baik Kita sayang semua orang Seperti ini Dan nanti Kalau kita renungkan Akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kita akan tahu bahwasannya Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semuanya menajubkan Semuanya luar biasa Semua akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Merupakan mu'jizah Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mencoba Untuk menyebutkan Beberapa akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang menunjukkan bahwasannya Akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu adalah dalil Urhan Dan bukti Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di antara akhlak Nabi Yang menajubkan Dari akhlak yang sangat sederhana Iaitu Abu Hurairah Radiyallahu Alaihi Wasallam Pernah berkata Ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'aman qat Kata Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah mencelah Makanan sedikitpun Kalau dia suka Dia makan Kalau dia tidak suka Dia tinggalkan Saya tanya sama Anto Ada gak manusia Yang tidak pernah komentar Sama makanan Kata Al-Imam Nawai Rahimahullah Ma'aban Nabi Ma'aban Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak pernah mencelah Kata Al-Imam Nawai Dalam Al-Minhaj Secara sahih Muslim Dia tidak pernah komentar Tidak pernah mengatakan Terlalu manis Terlalu asin Terlalu pedis Kalau suka beliau makan Kalau gak suka beliau tinggal Mengomentari makanan Mengomentari makanan Tidak haram Bukan haram Boleh orang mengomentari makanan Tetapi Ketinggian akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadikan Nabi bisa menahan Ini tidak pernah komentar makanan Bukan tidak pernah mengomentari makanan Cuma seminggu Seumur hidup Tidak pernah Komentari makanan Kita ini Hobinya komentar makanan Jangankan makanan Yang kita beli dengan duit Yang gratis pun Kita komentari Ini benar Kasih makanan Siapa Orang hobi komentar makanan Saya punya teman dari Irian Sekampung dengan saya Pergi ke Jogja Pergi ke Jogja Ternyata makan Sayur-sayuran yang manis-manis Dia bilang Ini sayur apa Kolak ini Belum ke Banjarmasin Semuanya manis Siapa yang tidak bisa Siapa yang bisa Apa namanya Menahan komentar Mustahil ada orang Bisa tidak komentar Antum makanan istri Antum antum komentar Apalagi makanan orang lain Dan kita hobi untuk komentar Apalagi Ini kurang ini Ini kurang ini Karena itu sifat manusia Oleh karena saya bilang Kalau antum renungkan Satu akhlak Nabi Yang antum kira setelah ini Ini bukti bahwasannya Nabi Muhammad Ketusan Allah SWT Mustahil ada orang Tidak pernah komentar Terhadap makanan Mustahil Yang bisa tidak bisa Menahan dirinya Hanyalah Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW Takkala disuruh Untuk berkomentar Rasulullah sekarang Suatu saat Terkondisikan Disuruh untuk Memomentari makanan Tapi lihat bagaimana Komentar beliau Suatu saat Nabi SAW Bersama Khalid Ibn Walid Radiyallahu wa ta'ala'an Saifullah Pedang Allah SWT Panglima perang Islam Yang tidak pernah kalah Dalam peperangan Bahkan tak kalah Masih kafir pun Tidak kalah Tak kalah dalam perang Uhud Khalid Ibn Walid pun Tidak kalah Apalagi setelah beliau Menjadi panglima dalam Islam Suatu saat Masukullah SAW Dihidangkan Dhabi itu adalah Tau kadal Padang pasir Kadal padang pasir Yang bentuknya Mirip-mirip Iguana Agak-agak Gandang sedikit Cuma Kayak iguana Tidak Bukan kadal yang ada Di Banjar Masin Bukan Iguana Kadal pasir Kedal ini Apa namanya Dhab ini Ini sering disebutkan Oleh Nabi SAW Diantaranya seperti hadith Kata Nabi SAW Sungguh kalian orang Islam Akan mengikuti Sunnah-sunnah Jalan-jalannya Torek atau tewakannya Cara-caranya Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Sama persis Kalian mengikuti Sampai kata Nabi SAW Bahkan sampai Kalau ada orang Yahudi Atau Nasrani Masuk dalam lubang Lubang kadal Kadal padang pasir tadi Kalian akan mengikutinya Kenapa Rasulullah SAW Tidak mengatakan Lubang ular Atau lubang buaya Atau lubang apa Rasulullah SAW Kenapa mengatakan Lubang dob Karena para ulama menjelaskan Kalau diperiksa Lubang dob itu Dob itu punya lubang Dalam badan pasir Dan ternyata Lubangnya tidak lurus Berkelak-kelok Lubangnya sudah sempit Dia kadang belok kanan Kemudian turun Kemudian belok kiri Kemudian Artinya orang Kalau masuk lubang itu Setengah mampu Setengah mati Harus belok-belok Tapi kalau ada orang Yahudi yang masuk Dalam lubang itu Maka orang Islam Pasti yang ikut Tidak mikir-mikir Ini lubang apa Dia ikut aja pokoknya Rasulullah SAW Yang nama lubang Lubang dob Dan dob ini Hukumnya halal Dia bukan karnifora Dia makan rumput-rumputan Meskipun wajahnya Sangar Seperti kadal Tapi dia tidak makan Tidak makan Ayam, tikus Dan lain sebagainya Karena orang tidak ada ayam disana Di badan mati Tidak ada ayam Jadi dia makan rumputan Oleh karena Hukumnya halal Karena hati-hati Dengan buku Bulubul Marom Yang diterjemahkan oleh sebagian orang Setelah menerjemahkan hadis ini Ini pernah salah Ada buku yang salah terjemah Jadi dob ini Harusnya kadal padang pasir Diterjemahkan Kadal Indonesia Artinya apa? Diterjemahkan biaw Sehingga ini Sebagian ikhwan Pun menangkap kadal Dan disembelih Dan digoreng Katanya sunnah Nabi SAW makan kadal ini Padahal kadal itu Makan apa? Makan ayam Makan Ini karnifora tidak boleh, haram ini datang buas oleh kadang-kadang yang gede-gede itu, ini tidak boleh ini salah, salah terjemah tadkala Khalid Ibn Walid dan Nabi SAW dihidangkan dhok Khalid Ibn Walid pun makan dhok ternyata Nabi tidak makan Nah Khalid Ibn Walid bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah saya lihat engkau tidak makan tidak menyentuh dhok apakah hukumnya haram sekarang Khalid Ibn Walid minta komentar Nabi terhadap makanan yang dia tidak makan kalau kita buang, gimana masa ustaz dikasih kadal apa enggak ada kan ada kambing, ada onta kenapa saya dikasih kadal menjijikan barang seperti ini mukanya kayak gini dihidangkan buat saya tapi lihat bagaimana Nabi SAW sekarang Nabi diminta untuk mengomentari makanan tersebut kenapa dia tidak makan apa kata Rasulullah SAW jawabannya sangat indah tidak mengomentari makanan tersebut kata Rasulullah SAW ini kadal dhok ini tidak ada di kampungku makanya saya tidak suka coba ada penjelaan tidak ada tidak ada di kampungku salah seberkara makanya kalau Nabi ditawarin ayam untuk bilang tidak ada di kampungku ini ini luar biasa ini anda mikir ini heran subhanallah tidak mungkin ada manusia biasa bisa seperti ini sampai dalam masalah komentar dia memilih perkataan yang benar maka benarlah firman Allah SWT tidak ada di banjar masin tidak ada di banjar masin biasa makan berapa yang merenungkan satu akhlak Nabi ini sahaja dia tahu bahwasannya Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang putusan Allah SWT diantara akhlak Nabi SAW yang menakjubkan dalam hal ini disebutkan tidaklah Nabi SAW diminta sesuatu pun kemudian Nabi mengatakan tidak ada tidak 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 pernah menolak permintaan seorang pun siapa saja yang minta sama Nabi kalau Nabi punya Nabi tidak pernah sembunyi-sembunyikan dikasih langsung oleh Nabi SAW oleh Nabi SAW oleh karenanya Nabi SAW dikenal sangat dermawan karena ajwadan nas Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat dermawan termasyurkan dekat dermawan Nabi SAW ini luar biasa kenapa? karena ini berangkat dari bagaimana perhatian Nabi kepada orang lain sehingga Rasulullah SAW bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain sejak semenjak beliau belum menjadi Nabi sudah memiliki simpat-impat luar biasa dalam bantu orang lain belikanannya dalam soal Muslim disebutkan kata Nasrin Malik Radiyallahu Ta'ala Ya Rasulullah SAW datang seorang yang belum Islam dia datang menemui Nabi SAW dia bilang Muhammad berikanlah kepada aku kambing yang ada di antara dua bunuh artinya satu lembah isinya kambing semua kata Limah Menawi dan lain-lainnya maksudnya Rasulullah SAW lagi punya kambing yang banyak diminta sama orang tersebut maka Rasulullah SAW memberikan seluruh kambing tersebut sama orang ini orang ini pun sangat gembira luar biasa diminta kambing seluruhnya dikasih seluruh maka dia pun pulang ketemu dengan otab kaum yang masih kafir dia mengatakan Masuklah kalian dalam Islam kalian ingin punya kambing banyak seperti saya masuk Islam semuanya Muhammad itu kalau sudah kasih sesuatu tidak pernah takut miskin masuk Islam dia kaget dia dikasih luar biasa tidak main-main masuk Islam sampai kata Nasir Malik semuanya seorang tidak akan masuk Islam kecuali mengharapkan dunia tetapi tidak berapa lama kemudian akhirnya Islam lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya dan Nabi memang begitu Nabi pancik mau silahkanlah ortologasi sampai ada seorang sahabat yang Sofyan bin Umayyah dalam sahih muslim juga disebutkan Sofyan bin Umayyah anaknya Umayyah bin Khalaf Ubayyid Umayyah bin Khalaf salah seorang gembong dari gombong-gombong kaum syirikin Arab yang terbunuh di Perang Bada dibunuh oleh Bilal Umayyah bin Khalaf ini yang menyiksa Bilal bin Abi Rabah Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dan sekarang terjadi terjadi Perang Bada rupanya Umayyah tidak mati dalam peperangan dia tertawan maka Bilal mengatakan yang mana jauh tu'in najat kata Bilal saya tidak selamat kalau dia selamat jadi Bilal kamu juga yang siksa saya yang menyiksa saya di atas batu siapa? Umayyah bin Khalaf ternyata dia dalam peperangan kalah namun dia mati jadi jadi sandera jadi tak tawanan dan orang-orang kafir boleh menempuh sawanan tersebut bila waktu melihat bosnya dulu yang menyiksa dia dia mengatakan mana jauh tu'in najat saya tidak akan selamat kalau dia selamat kalau saya mau selamat dia harus tidak selamat maka Bilal pun langsung bunuh dia diikuti oleh banyak sahabat tewaslah Umayyah bin Khalaf Umayyah bin Khalaf punya anak namanya Sofran bin Umayyah Sofran bin Umayyah terkala mengetahui bapaknya yang merupakan pembesar orang-orang Kureh setelah tewas dalam Perang Bada maka dia pun sangat jengkel sama Nabi SAW dia punya dendam khusumat dendam beribadi kepada Muhammad SAW maka dia pun ikut serta dalam Perang Uhud termasuk memimpin pada Perang Uhud dia pun ikut serta dalam seluruh peperangan Perang Honda seluruh peperangan dia berusaha membunuh Nabi SAW sampai akhirnya Rasulullah SAW menang dalam penaklukan kota Mekah Fatu Makkah maka dia pun lari Sofran bin Umayyah pun lari akhirnya Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengejar Sofran bin Umayyah sampaikan bahwasannya Rasulullah mengajakmu untuk Islam untuk masuk Islam meskipun begitu cengkelnya kepada Nabi dia pun datang menemui Nabi tidak ada jalan untuk Islam maksudnya semua Islam di mana-mana dia tidak mungkin melarik kemarin lagi akhirnya dia pun datang menemui Nabi SAW kata Nabi saya kasih kamu waktu 4 bulan untuk berpikir tidak ada yang mengganggu memasuk Islam silahkan tidak juga tidak apa-apa jika saya waktu berapa bulan 4 bulan maka akhirnya terjadi Perang Huni setelah Perang Huni Rasulullah SAW menang begitu banyak ratusan ekor onta Rasulullah SAW dapat dalam perang dalam guni maka Rasulullah SAW menganggir Sofran sini ini 100 ekor onta buat kamu antun kalau kunci sama orang antun ingin bunuh dia tapi dia panggil sini ini rumah buat kamu ini kuncinya wah aduh antun pikir-pikir juga aduh gimana membenci sama orang-orang petir masih tersisa kebencian anda katanya ini mobil BMW ambil kukinya juga gimana masih pun lagi ini cewek cantik jadikan istri wahudah kamu yang paling saya cintai dan ini yang dialami oleh Sofran bin Umayyah dia sangat benci kepada Nabi kata Nabi Nabi kasih ratus ekor onta tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi ratus ekor onta tidak lama kemudian Rasulullah SAW kasih lagi ratus ekor onta sampai dia sampai 300 ekor onta dikasih oleh Nabi kepada Sofran Umayyah kata Sofran Umayyah tidak ada wajah tidak ada wajah tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti wajahnya Nabi SAW dan namun Rasulullah SAW senantiasa memberikan aku onta sampai akhirnya dia yang menjadi orang yang paling aku cintai di atas muka bumi kenapa Rasulullah SAW suka memberi dan tidak pernah menolak permintaan siapa saja yang minta kepada Nabi Nabi kasih jangankan diminta bahkan belum diminta Rasulullah SAW bisa ke Rasulullah SAW dan tidak pernah takut miskin dalam memberi kita masih mikir-mikir dan terlalu banyak berpikir sehingga terlalu banyak berpikir adanya pelit Rasulullah SAW suatu saat ini menakjubkan dalam Suha'al Bukhari ini kisah yang menakjubkan kelihatannya sekelilingnya menakjubkan ada Rasulullah SAW adalah seorang orang yang seadanya artinya apa terkadang Rasulullah SAW memiliki baju bagus terkadang memiliki baju tidak bagus kadang makan ontak kadang makan kambing kadang mendapat agonima yang banyak terkadang Rasulullah SAW puasa tidak dapat makanan terkadang dua bulan penuh tidak makan daging sama sekali hanya makan korma dan minum air putih satu saat Rasulullah SAW dalam kondisi tidak punya baju yang bagus maka dia pun keluar di rumah beliau alaihissallatu wassalam memakai baju yang sangat rusuh maka ada seorang wanita yang kasihan melihat Nabi SAW pakai pakaian yang rusuh maka dia pun membawa syamla atau turda atau apa namanya rida pakaian atas yang masih baru dia menemui nabi wanita dia mengatakan ya Rasulullah aksuka hadihi ya Rasulullah bolehkah saya hadiahkan baju ini buat kamu pakai ya Rasulullah kata Rasulullah SAW na'am maksudnya iya perawi hadith ini mengatakan Rasulullah SAW mengambil baju itu karena butuh karena bajunya sudah tidak layak bukan hanya sedang menerima hadiah memang Rasulullah SAW lagi butuh dengan baju tersebut maka dipakailah oleh Nabi SAW baju tersebut langsung dipakai oleh Nabi SAW karena butuh tidak lama kemudian datang seorang sahabat maka dia mengatakan ma'ah sana hadihi ya Rasulullah indah sekali bajumu wahai Rasulullah uksu nihad biar saya pakai ya Rasulullah hadiahkan kepada subhanallah belum dilemati satu jam dua jam sudah dilihat sama orang Rasulullah SAW tidak mengatakan ente kurang ajar ente ustaz sudah tidak punya baju diminta lagi kalau kita mungkin ente harusnya belikan saya baju bukan saya kasih kamu baju kalau kita mungkin sudah mencah-mencah ustaz zaman sekarang Nabi SAW subhanallah tidak nampak wajah sedikit pun dari wajahnya kemarahan Rasulullah SAW itu kalau tidak suka orang tidak sesuatu nampak di wajahnya karena Rasulullah SAW sangat pemalu sehingga para sahabat mengetahui kebencian Nabi hanya sekedar dilihat dari raut wajahnya kalau wajahnya tidak suka akan nampak kemerah-merah kebencian Nabi SAW tapi orang ini minta kepada Nabi Nabi tidak menampakkan kebencian sama sekali Rasulullah SAW buka baju tersebut tak fabal silahkan subhanallah Rasulullah pergi kayak tidak dapat baju baru sudah bukan ambillah tidak dapat tak kala Rasulullah SAW pergi datang sahabat-sahabat yang lain lamahu ashabuhu teman-teman yang mau melen orang ini kamu ma'ah santa kamu pintar sekali kamu sudah tahu Nabi pakai baju baru dan kamu tahu Nabi kalau ada yang minta bakalan nolak ya kalau kamu minta pasti dikasih pintar sekali kamu kata sahabat ini kata dia sebenarnya kita tidak butuh dengan baju itu tetapi saya hanya mengharapkan keberkahan Nabi SAW dan saya ingin dikubur dengan baju yang pernah dipakai oleh Nabi SAW kata perawai hadith ternyata baju itu menjadi kafan jadi dia minta baju bukan karena butuh baju enggak tapi karena sudah dipakai oleh Nabi mumpung dipakai oleh Nabi saya minta tentu dari sini artinya apa Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan seorang pun ada yang minta Rasulullah SAW kasih bahkan sesuatu yang dia butuhkan dia pun kasih dalam hadith yang lain datkala dari hadith Anasin Malik radiyallahu wa ta'ala'an datkala Rasulullah SAW sedang berjalan tiba-tiba datang seorang Arab baduy kemudian Arab baduy tadi menarik selendang Nabi SAW ditarik Rasulullah lagi jalan diberhentikan ini kan sangat-sangat tidak sopan kalau kita om-om kita kan begitu mas-mas ini tarik lagi jalan ditarik kan Rasulullah kaget sehingga apa mengebekas warna merah di leher Nabi SAW karena begitu kerasnya orang Arab baduy tainai nah sudah ditarik begitu dia mengatakan Ya Muhammad tidak Assalamualaikum langsung Ya Muhammad berikan kepada saya harta Allah yang ada pada kamu ini sangat-sangat tidak sopan orang Arab baduy biasa mereka tidak berbeda antara Arab baduy dengan Arab kotak beda antara adabnya Banjarmasin dengan Jakarta beda tidak mana yang baduy semuanya kotak beda masing-masing tempat berbeda Arab baduy kencing di Masjid Nabawi bayangkan kencing bukan di Semarang Masjid Masjid Nabawi dia kencing kalau ada orang sekarang kencing Masjid Nabawi sudah tidak tahu jadi apa dan dia tarik selenang Nabi dan dia mengatakan Ya Muhammad berikanlah harta Allah yang ada pada kau ini namanya orang kalau minta bukan begitu caranya minta dengan penuh sepan santu bos tolong dong bos kamu kan punya mobil banyak bos berikan dong satu kuat saya bos itu kalau orang minta yang benar tapi kalau orang bilang hey bos itu semua mobil punya Allah itu cuma titipan dari Allah satu harus kali lain dia bilang iya titipan cuma titipan Allah kamu juga cari sana sendiri kalau mencari enak saja bilang titipan Allah minta-minta inilah orang-orang yang tadi mengatakan para Arab ini pintar dia tahu bahwa harta itu titipan Allah bukan punya Muhammad kita pun tahu kita ini milik Allah jangankan harta kita badan kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya ditipin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita Arab ini paham dia mengatakan wahai Muhammad harta yang ada pada kamu hanyalah milik Allah titipan Allah berikan dong khawatir subhanahu wa ta'ala jengkel sedikit gak mungkin antum langsung senyum gak mungkin mustahil antum lagi tuah ini ada yang dorong ternyata orang Afrika mau gua monggu jangan di jalan ada orang nyengkel antum langsung jengkel gak ada antum langsung senyum itu mustahil Nabi sallallahu wa ta'ala langsung senyum bayangkan cuma antum jadi nabi kondisi seorang kepala negara tiba-tiba datuk di data langsung ditarik kainnya berhentikan ini kan bikin jengkel tapi nabi sallallahu wa ta'ala sama sekali tidak ada di dalam wajahnya jengkel bahkan senyum kepada Arab badui tadi dengan perkataan yang kasar sallallahu wa ta'ala berikan harta kepada Arab badui tadi inilah diantara kemuliaan ahlak nabi sallallahu wa ta'ala yang kalau kita renungkan tidak mungkin ada seorang pun yang tidak pernah menolak permintaan orang mustahil orang dibuat cinta sama harta nabi sallallahu wa ta'ala tidak nabi sallallahu wa ta'ala meskipun orang minta apa yang dia butuhkan dia akan berikan kepada orang tersebut tidak mungkin ada yang memiliki ahlak seperti ini kecuali utusan Allah sallallahu wa ta'ala ahlak yang mulai ini merupakan bukti bahwa senyum Muhammad bin Abdillah Rasulun min indi rabbil alamin adalah utusan dari penguasa alam semesta diantara mu'jizat akhlak nabi sallallahu wa ta'ala rasulullah sallallahu wa ta'ala sangat kasih sayang kepada anak-anak kasih sayang beliau sangat luar biasa perhatian beliau sama anak-anak luar biasa Rasulullah sallallahu wa ta'ala sering mencandai anak-anak pamurnya nabi haibahnya nabi kalau orang bilang apa karismatiknya nabi tidak menjadikan dia sombong dan angku ada orang karismatik tidak mau salam sama sembarang orang untuk menjaga karismatiknya dia dijalannya tegam tidak mau salam sama orang apalagi salam anak kecil sama orang miskin dia punya karismatik karismatik dia nabi punya karismatik luar biasa tetapi sama anak kecil kalau melewati anak kecil maka nabi yang beri salam lebih dahulu kalau melewati anak kecil yang beri salam siapa nabi sallallahu wa ta'ala lebih dahulu yang beri salam rasulullah sallallahu wa ta'ala menghibur anak kecil tak kala ada sahabatnya atau saudaranya anak si malik burungnya meninggal meninggal dunia burungnya mati maka dia mengatakan ya abu umair ma'a fa'ala nughair rasulullah sallallahu wa ta'ala candai dia wahai abu umair apa yang kena dilakukan oleh si nughair apa yang terjadi dengan nughair kurung peliharaan kemudian nabi sallallahu wa ta'ala disebutkan kena yusolli wa huwa hamilu umama rasulullah sallallahu wa ta'ala sambil menggendong cucu beliau umama umama bintu zainah umama bintu abil a'as cucu beliau yang nanti akan dinikahi oleh ali bin abil ta'ala di kemudian hari umama bintu abil a'as cucu nabi sallallahu wa ta'ala dan nabi sangat dekat dengan cucunya bahkan kalau hendak sholat rasulullah sallallahu wa ta'ala tidak mengatakan ayo nak kamu pulang dulu ke ibumu kakek sholat dulu nanti kakek ambil lagi tidak sang anak yang ingin ikut nabi nabi aja dalam sholatnya bahkan rasulullah sallallahu sambil ngenggendong siapa umama kalau rasulullah sallallahu wa ta'ala surah letakkan di tanah kalau rasulullah sallallahu wa ta'ala berdiri rasulullah sallallahu angkat umama bahkan dalam satu hadif yang menakjubkan suatu saat nabi sallallahu wa ta'ala sedang sholat datang hasan atau khusin maka kemudian hasan atau khusin pun naik diatas pundak nabi sanotahu alhi wa ta'ala dia pun менadikan nabi seperti kudang-kudang jadi Nabi sujudnya lama sujudnya lama, kenapa ada anak yang naik di atas akhirnya para sahabat sujud juga ikut sujud lama sampai-sampai samprawi hadis mengatakan saya pun hangat kepala ini kok lama sekali, ada apa ternyata ada anak kecil di atas kudak Nabi, lagi main kuda-kudaan maka dia pun kembalikan kepalanya imamnya kok lama sekali, ada apa ini sahabat yang yang merewetkan hadis yang cerita Nabi sujud lama sekali begitu selesai sholat para sahabat datang menemui Nabi, mereka bertanya Rasulullah, lakot sajadah sajadah ataltah, Rasulullah kau sudah sujud dengan sujud yang lama apakah telah terjadi sesuatu atau ada wahyu yang dur para sahabat gelisah juga, sujud sama jangan-jangan dia boleh lagi turun ya biar ajalah lagi masa kita mau berhenti ya Rasulullah sujudnya lama disangka ada wahyu yang turun harus terjadi sesuatu kata Rasulullah SAW tidak ada apa-apa bahkan tapi cucuku ini tadi naik di atas kundakku jadikan aku kuda-kudaan dan saya tidak suka untuk menurunkan dia sampai dia selesaikan kepuasannya subhanallah Rasulullah SAW saya yang perhatikan perasaan Hassan atau Huzi sampai yang jadi korban para sahabat semua jadi korban harus sujud lama bagaimana perhatian Nabi SAW kepada anak-anak luar biasa Rasulullah SAW juga sering mengindungi anak-anak Rasulullah SAW naik imam maka dikucing oleh banyak banyak orang yang pernah dikucing oleh Rasulullah SAW anak-anak kecil diantaranya diantaranya Mu'ad bin Jabal Usama bin Zaid diantaranya misalnya Fadl bin Abbas dibuncang oleh Nabi SAW bahkan Hasa dan Nusik Abdullah bin Jafar bahkan Rasulullah SAW pernah boncang tiga orang sekalian sayang sama anak-anak tidak kasar kepada anak-anak menciumi anak-anak ramah kepada anak-anak memberi salam kepada anak-anak kita terkadang angkuh kalau kita ketemu dengan orang yang lebih muda daripada kita kita bilang dia harus beli salam tidak beradab dia Rasulullah SAW sama anak kecil dia salam di luar memang agaknya yang kecil salam kepada yang Rasulullah SAW karena begitu tawang-tahunya beliau namanya anak-anak maka beliau pun memberi salam kepada anak-anak terlebih dahul kalau ada yang bilang Rasulullah SAW salat bawa umam Rasulullah SAW salat hasa naik di atas lehernya Ustaz kalau sekarang kita bawa anak-anak di masjid dan duk repot Ustaz anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak zaman dahul benar atau tidak benar atau tidak anak-anak sekarang tidak seperti anak-anak zaman dahulu benar atau tidak benar kenapa bapaknya tidak sama dengan bapak yang dulu bapak-bapaknya bukan para sahab makanya anak-anak juga bukan anak-anak para sahab di antara mu'jizat Nabi SAW adalah tidak pernah marah sama pekerjanya sama pembantunya siapa membantu Nabi SAW Anas bin Malik r.a.w. kata Anas bin Malik r.a.w. lakad khadamtu Rasulullah SAW asyarat sini saya telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun maqala li syaihin maqala li apa namanya ufqat Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepadaku uf sama sekali selama 10 tahun apa itu uf uf adalah kalimat yang menunjukkan kejengkelan Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan kejengkelan kepada Anas bin Malik pembantunya 10 tahun dan mustahil pembantunya tidak buat salah pasti punya salah pembantu itu Anas bin Malik juga berkata lakad khadamtu Rasulullah SAW asyarat sinin maqala li syaihin taroktu halla faaltahu wala li syaihin faaltu halla taroktahu aku telah menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dan Nabi tidak pernah protes mengatakan terhadap apa yang aku tinggalkan kenapa tidak aku kerjakan atau apa yang aku salah kerjakan kenapa tidak aku tinggalkan Rasulullah SAW tidak pernah berlas kepada Anas bin Malik ini bukan sebulan dua bulan 10 tahun karena Anas menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun kemudian Nabi meninggal dunia Nabi berdakwa di Madinah cuma 10 tahun ketika Nabi tiba di Madinah Anas bin Malik menjadi pembantu Nabi seandainya 20 tahun pun Nabi tidak akan berubah kebetulan Anas bin Malik hanya menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun dan selama itu Nabi tidak pernah protes kepada Anas bin Malik tidak mengatakan kamu kok gini kerjanya kenapa tidak dikerjain tidak pernah sama sekali apakah ada bos dan majikan bisa seperti itu mustahil tidak pernah protes tidak pernah marah mustahil ada bos ini menunjukkan akhlak Nabi mu'jizat dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan suatu saat Nabi dikerjain oleh Anas bin Malik dalam bahasa kita anda kutip bagaimana Anas mengerti Nabi kata Anas bin Malik bukan suai muslim Anas bin Malik mengatakan suatu saat suatu hari Nabi mengutusku menyuruhku untuk suatu keperluan Anas pergilah kata Anas bin Malik demi Allah saya tidak akan pergi akan tapi dalam hatiku saya mau pergi kata Anas bin Malik tapi dia yang ngerjain Nabi dia bilang saya tidak mau pergi demi Allah saya tidak mau pergi tapi Nabi Anas masih kecil biasa dia bercanda sama Nabi akan tapi Nabi tidak marah sama sekali antum bayangkan kalau antum punya anak antum bilang tolong belikan roti di kios di koperasi anak antum bilang tidak mau bih antum marah sama dia beli sendiri kalau apalagi kalau anak antum bilang apa demi Allah bih saya tidak mau pergi demi Allah lagi sudah tidak mau pergi sumpah lagi inilah yang dikatakan dari Anas bin Malik Rasulullah mengatakan pergi sana kata dia demi Allah saya tidak mau pergi Rasulullah siapa yang berani bilang bih sama Nabi tapi Anas masih kecil Rasulullah tidak marah Rasulullah biarkan meskipun Anas bin Malik mengatakan Allah saya tidak mau pergi tapi dalam hati Anas bilang saya akan pergi akhirnya Rasulullah biarkan maka kata Anas bin Malik saya pun pergi kata Anas bin Malik waktu saya pergi menjalankan tugas Nabi saya melihat anak-anak lagi main-main di pasar akhirnya saya pun nonton jadi terlambat Anas bin Malik ini tidak pulang-pulang coba kalau anak Antum diutus tidak balik-balik mana si pulang kurang saja biar tahu Antum cari dia mana kamu di sini tidak lagi tapi Nabi tidak demikian Rasulullah cari Anas bin Malik dimana tidak datang-datang ternyata Anas bin Malik lagi nonton anak-anak main di pasar membantu Nabi masih kecil maka Nabi pun kata Anas bin Malik Rasulullah pun megang leher Anas kata Anas saya pun lihat ternyata Rasulullah dan Rasulullah tidak marah sama sekali bahkan tersenyum bahkan Rasulullah bertanya berkata kepada Anas bin Malik apakah kau sudah pergi sebagaimana saya perintahkan ya ketahuan sekarang kata Nasib Malik adhab ya Rasulullah saya akan pergi woyah Rasulullah karena sudah ketahuan saya akan pergi tapi perhatikan artinya subhanallah apa ada kau sama majikan seperti itu tidak ada ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi dan akhlak Nabi merupakan mu'jizat para hadir dan hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT di antara mu'jizat akhlak Nabi adalah bagaimana Nabi merupakan suami yang terbaik bagi istrinya antum tidak bakalan menemukan seorang suami yang berakhlak seperti akhlak Nabi SAW Rasulullah SAW telah bersabda khairukum khairukum li ahlikum khairukum li ahlihi wa'ana khairukum li ahli kata Nabi SAW sebaik baik kalian adalah orang yang paling terbaik bagi istrinya sebaik baik kalian di sisi Allah SWT adalah suami yang terbaik bagi istrinya dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku Nabi bukan mengatakan dia bukan sombong tapi Nabi buktikan bahawanya saya suami terbaik kata Rasulullah SAW sebaik baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan saya suami yang terbaik dan Nabi tidak omong kosong dengan ucapannya benar-benar beliau buktikan bahawanya Rasulullah SAW benar-benar seorang suami yang terbaik bagi istrinya seorang suami yang sangat romantis kepada istrinya seorang suami yang sangat sayang kepada istrinya luar biasa akhlak Nabi SAW di antara romantisnya Nabi SAW Rasulullah SAW kalau manggil Aisyah dengan panggilan sayang di antara panggilan yang Rasulullah panggil kepada Aisyah yaitu Ya Aisyu Rasulullah SAW tidak mengatakan Ya Aisyah tu tetapi takmar butuhnya dihilangkan disingkat jadi Ya Aisyu dan dalam usluh metode bahasa Arab penyingkatan nama ini untuk menunjukkan kasih sayang dengan salah satu hurufnya dijatuhkan kita tahu bahwa kebiasaan orang Arab mereka tidak suka menyingkat-nyingkat nama dan ini bisa hantu mendapati kalau hantu meninggal di kota Madinah tidak ada seorang pun menyingkat nama terkala memanggil kalau ada teman yang namanya Abdullah dipanggil ya Abdullah ada temannya namanya Abdul Rahman dipanggil ya Abdul Rahman langkah dan namanya Abdul Basit panggilnya ya Abdul Basit meskipun anak kecil tidak ada manggil singkat-singkat tidak ada beda kalau Indonesia suka disingkat-singkat Abdullah bisa jadi Dul bisa jadi Ab bisa jadi Dung bisa jadi macam-macam Abdul Rahman bisa jadi Man bisa jadi Dul bisa jadi macam-macam Abdul Basit keren-keren dipanggilnya Sid orang Indonesia hobinya punya nama panjang-panjang ini kita sudah mahluk orang nama jarang satu namanya Muhammad siapa-siapa buat satu orang orang Arab disana tidak satu nama buat satu orang Abdullah buat satu orang Abdul Rahman buat satu orang kalau Abdullah Abdul Rahman ya berarti Abdullah bin Abdul Abdul Rahman orang Indonesia namanya panjang-panyak bahkan saya punya teman waktu masih SMP empat nama buat dia sendiri namanya Tri Raharjo Topan Nusantara Masya Allah Tri Raharjo Topan Nusantara panggilannya apa Pan selesai nama panjang-panjang bahkan mungkin capai orang Indonesia itu praktis mau jadi panjang-panjang tidak enak Pan selesai Sid selesai Dul Dul orang Arab tidak ada yang berita tetapi orang Arab orang-orang Saudi terutama mereka terkadang menyingkat nama ada tujuan untuk panggilan sayang terutama anak-anak masih kecil oleh kalinya kalau anak mereka namanya Abdullah mereka panggil dia Abudi dipanggil apa Abudi disingkat ini menunjukkan kasih sayang Abdul Rahman mereka panggil dia Juhman juga baik-baik sayang jadi mereka menyingkat nama untuk menunjukkan apa kasih sayang diantara tersebut dalam ilmu nahu juga ada namanya Tarhim atau Tarqib dalam antum belajar nahu ada metode pemanggilan nama dengan menyingkat nama ini diantaranya fungsinya adalah menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW manggil Aisyah demikian Rasulullah tidak mengatakan Ya Aisyah tu tapi Rasulullah SAW Ya Aisyu Ya Aisyu ini menunjukkan kisah yang nabi kepada istrinya tidak sembarang manggil diantara panggilan nabi SAW kepada Aisyah yaitu Ya Humayro Ya Humayro apa artinya Humayro Humayro diambil dari kalimat bahasa Arab yaitu Alhamro yang artinya berwarna merah Humayro adalah kalimat tesgir yang artinya kemerah-merahan artinya gadis kecil gadis yang masih remaja dan sangat putih sampai nampak rona-rona merah di pipinya inilah Aisyah Aisyah adalah seorang yang sangat putih sehingga Rasulullah SAW memilih memilih kelebihan Aisyah tersebut sifat putihnya dari sebagai panggilan untuk menyenangkan hati Aisyah apaan teman-teman yang seperti itu manggil istrinya demikian kalau istrinya misalnya punya taylalat gelesung pipinya dia mengatakan wahai yang bertailalat gelesung pipinya ada yang seperti itu enggak wahai yang terpurei rambut panjang yang ada sini ini bu 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 dia ada panggil-panggilan dengan menyebutkan sifat indah dari istrinya Rasulullah SAW tidak sampai masalah ini pun Rasulullah SAW pikirkan untuk masalah manggil juga sebarang manggil dia mengatakan Yah Humairah wahai gadis yang sangat putih sampai nampak merah-merah di pipinya siapa? Aisyah saking cintanya kepada Aisyah dan hati-hati jangan antum terjebak dengan kebohongan orang-orang siah yang mengatakan Aisyah sebagai pezinah bahkan di Iran mereka menggalari pezinah dipanggil dengan Ya Aisyah Aisyah pezinah dipanggil apa? Ya Aisyah di antara perkataan mereka yang saya baca di internet dia mengatakan Aisyah itu bukan wanita putih tapi hitam jelek ada pun Humairah diambil dari kalimat Himairah keledai betina bukan dari warna merah tapi apa keledai? betina Himah oleh karenanya Rasulullah SAW mencelak Aisyah dengan panggil wahai keledai betina ini kedusaan besar maksud mereka adalah mencelak Aisyah tetapi mereka terjurus pada mencelak Nabi SAW berarti Nabi mulutnya kotor masa isinya dipanggil keledai betina dan apa keledai dalam bahasa Arab? keledai itu menggambarkan kegoblokan bahlul kalau ada orang bodoh dipanggil ya Himal kalau di sana dipanggil apa? Himal kalau di sini orang bodoh dipanggil apa? tidak tahu apa? tidak tahu Allah Allah tapi di sana kalau berani ya asad wahai singa kalau berani tapi kalau bahlul goblok ya Himal sampai ada seorang saya cerita anak kecil ada seorang anak ayahnya bangunin dia bangun subuh bangun bangun sana solat subuh anak ini tidak bangun bangun akhirnya bapaknya ya Himal bangun solat subuh anaknya bangun langsung bangun di bilang Himal sebentar pak saya Himal berarti bapak bapaknya Himal enggak enggak orang-orang Syia mengatakan Aisyah bagi apa? ya Humera kalau Aisyah goblok seperti keledai betina kenapa Nabi masih nikah sama dia? ngapa yang punya istri goblok hitam seperti Aisyah kalau memang Aisyah adalah seorang hitam dan apa? dan goblok seperti keledai bahkan meninggal di rumah Aisyah bahkan di pangguan Aisyah ini kedusan orang-orang kekonyolan orang Syia dan banyak sekalian kekonyolan mereka ini diantara salah satu dari ribuan kekonyolan mereka lihatlah bagaimana lembutnya Nabi SAW takkala memanggil istrinya Ya Aisyah Ya Humera Ya Aisyah diantara romantisnya Nabi SAW kepada istri-istrinya suatu saat Aisyah mengatakan kuntu ha'ewa suatu saat saya dalam keadaan datang bulan kemudian saya minum dari sebuah gelas Aisyah saya minum dari sebuah gelas kemudian gelas itu saya berikan kepada Nabi SAW masih ada air minumnya maka Nabi pun mengambil panawalahun Nabi SAW Nabi pun mengambil gelas tersebut dan Nabi minum dari sisi bekas bibirnya Aisyah ini gelas dilihat mana bekas bibirnya Aisyah kemudian diminum oleh Nabi SAW kemudian diminum oleh Nabi SAW Nabi tidak sembarang minum Nabi bahkan minum dari sisi apa bibirnya Aisyah ini kelihatan kita sepele tetapi ini merupakan tidak sepele bagi Aisyah R.A. lihat suamiku minum dari bekas bibirku dan itu diingat oleh Aisyah bahkan diriwayatkan oleh Aisyah sampai kepada kita antum kalau bisa seperti itu kalau istri antum lagi makan nabal antum bilang mana tadi bekas indas kan hantar bilang kok ada warna kuning-kuning ibu kapan terakhir sikatannya sikat dirinya ada jikongnya aduh tidak jadi bau bu kalau hantar ambil masya Allah disini luar biasa suamiku makan dari bekas makan luar biasa makan disebut dalam hadis Aisyah R.A. makan mengambil daging jadi daging kambing kalau sudah dimakan dagingnya masih ada sisa-sisa daging yang menempel di tulang sisa-sisa daging yang menempel di tulang itu diambil oleh Aisyah dimakan dijilat dimakan setelah diletakkan diambil oleh Nabi Nabi jilat dari sisi siapa Aisyah R.A. ini diingat oleh Aisyah R.A. artinya Rasulullah romantis sampai perkara-perkara diantara romantis Nabi S.A. Baca Al-Quran sambil menyedarkan kepalanya di paha Aisyah kalau di Allah romantis kita pernah gitu tidak kita lagi baca Quran mas lagi konsentrasi Rasulullah malah menyedarkan kepalanya di paha Aisyah kenapa antum tidak bisa begitu karena antum tidak hampal Quran makanya tidak bisa begitu kalau sambil dipijit bisa ngaji bahkan Rasulullah ibadah beliau tidak menghalangi beliau untuk bercumbu dengan Aisyah kata Aisyah R.A. menciumku dan mencumbuiku padahal beliau sedang berpuasa jadi Nabi meskipun berpuasa tidak menghalangi beliau untuk mencium sahabat Aisyah untuk mencumbu Aisyah di antara romantisnya Nabi SAW Nabi SAW mandi barang bersama Aisyah mandi barang bersama isteri Aisyah R.A. merata Kata Aisyah Dulu aku pernah mandi Junuh bersama Mandi barang Dari satu tempayan Kami dalam keadaan junuh kami berdoa Maka Rasulullah SAW pun Mengambil air Sampai-sampai aku berkata Sesakan airku, sesakan airbuanku Ini indah ikhwan, mandi barang bersama isteri Diperaktikan oleh Nabi SAW Bahkan saat kalah mandi barang Rasulullah SAW tidak diam, mandi diam-diam aja Masing-masing punya gayung sendiri, enggak Rasulullah SAW satu tempayan, lomba-lombain air Sama Aisyah, jadi bercanda sama Aisyah Saat kalah mandi barang, sampai rame Mandinya tersebut, kata Aisyah Saya airbuanku, saya airbuanku, dalam riwayat Rasulullah SAW, da'iri, da'iri, justru kamu Saya airbuanku, saya airbuanku, saya airbuanku Jadi saling ribut diantara Aisyah dengan Nabi SAW Bercumbu saat kalah mandi Inilah sunnah Yang ditinggalkan oleh Orang-orang yang mengangkut sebagai ahlu sunnah Sunnahnya apa tadi? Mandi barang Coba kalah mandi barang sama istri, luar biasa Betul-betul banyak faedah mandi barang bersama istri Tadi siang mungkin ngomel-ngomel Tadi siang mungkin cemberut, ngambak Dengan mandi barang, hilang semuanya Berubah Meskipun umur antum 50 tahun Yang tidak jadi masalah mandi barang Rasulullah SAW umurnya berapa waktu mandi barang? Sekitar 60-an Antum masih muda-muda Rasulullah umurnya sekitar 60-an Antum jangan bilang, wah kalau saya punya istri kayak Aisyah Saya mau mandi barang Kalau istri sudah tua, ya enggak enak lah Disebutkan dalam riwayat Nabi juga mandi barang sama umur salam Umur salam aja anda tua Jadi bukan antum pikir Karena Aisyah masih kecil aja jadi mandi barang Sama istri yang lain pun Rasulullah SAW mandi Mandi barang Oleh karena antum ajak istri Atau sekali-sekali mandi barang Berkali-kali juga tidak mengapa Ayo Si ibu juga begitu Ayo bu, ayo pak Ayo mandi barang pak Kamu macam-macam bobo Udah tua enggak tahu diri bobo Kebanyakan nonton sinetron bobo Udah lah Selamat disini Lama sekali Rasulullah SAW tidak demikian Mandi barang bersama Istri Di antara akhlak Nabi SAW Tadkala Sofiyah Radiyallahu wa ta'ala anha Ingin naik di atas kontak Ada pelan naik pijakan untuk naik di atas kontak Tapi Rasulullah SAW berdiri Kemudian menegakkan pahanya Untuk diinjak oleh Sofiyah Untuk naik di atas kontak Dan dilihat oleh para sahabat Sahabat yang meriwetkan disini tersebut Saya melihat Nabi Menegakkan pahanya untuk diinjak oleh Sofiyah Untuk naik di atas kontak Antem pun demikian sama istri Sayang sama istri Ada barang-barang yang berat Jangan suruh istri angkat sendiri Bapak istri sudah angkat gas lagi di piparan Antem angkatin dong Ada barang antem angkatin Kalau naik mobil Antem bukain dulu pintunya Suruh masuk silahkan sayang Lihat Nabi Banyak diinjak oleh Sofiyah Antem kalau naik taksi kita naik mobil Bukain pintu buat istri Istri masuk Antem duduk Antem kembali lagi ke tempat Ini suami yang sejati Bukan nonton Lihat sana boh Lihat sana boh Ya akhirnya Ante sama Nabi Bidanya cuma sedikit Sama Nabi Antem ni Bidanya cuma Dibalik Bidanya bedanya Ikhwanifilaz dan ya Allah Di antara akhlak Nabi SAW Terhadap istrinya Nabi SAW Tidak melupakan Kenangan-kenangan Nostalgia yang romantis Kata Aisyah RA Hadis yang sahih Ia mengatakan Kuntuma'an Nabi SAW Fiba'u di asfarihi Suatu saat aku bersama Nabi Dalam sahabat Bersama para sahabat Jadi Aisyah sama Nabi Sama para sahabat Sedang sahabat Dan Nabi Sering bersahabat Sama Aisyah Bersama para sahabat Tiba-tiba Nabi berkata Kepala-pala sahabat Takut damu Kalian jalan luar Maka para sahabat Jalan di luar Ada apa gerangan Para sahabat Disini jalan di luar Sampai para sahabat Sudah jauh Tidak melihat Nabi dan Aisyah Rasulullah SAW Mengatakan Ayo kita lomba lari Subhanallah Nabi ngajak istrinya Lomba lari Hantu pernah Yang ajak istrinya Lomba lari Hantu lomba Makan aja Sama istrinya Lomba lari Rasulullah SAW Mengajak istrinya Lomba lari Subhanallah Kutapan lomba lari Bukan dapat Piala enggak Tapi untuk menunjukkan Rasa cinta kepada Istrinya Mungkin kalau Hantu Subhanallah Mungkin kalau Enggak ada orang Hantu main bola Sama istrinya Enggak apa-apa Kalau enggak ada tempat Ada tempat yang kondusif Enggak apa-apa Main sama istrinya Rasulullah Main sama istrinya Bercara sama istrinya Lomba lari Kata Aisyah R.A Wa anajariyatun La ahmilullah Walam abdul Saya waktu itu Masih gadis kecil Masih remaja Belum gemuk Tidak gendut Aisyah R.A Aisyah Menyampaikan demikian Kenapa Untuk menunjukkan Waktu lomba lari Rasulullah kalah Jadi begitu lomba lari Terut Aisyah cepat Rasulullah udah tua Sekitar 60an Aisyah masih belasan tahun Maka Aisyah dengan cepat Rasulullah pun kalah Kata Aisyah Karena itu Saya masih Masih kurus saat kalah itu Waktu Rasulullah Salam kalah Pasal kataan Rasulullah Hanya diam-diam saja Kemudian setelah itu Ini kenangan yang indah Lomba lari Rasulullah Salam kalah Dalam lomba lari Rasulullah Kemudian hari berlalu Bulan berlalu Tahun berlalu Rasulullah Menunggu Kampan bisa balas sendang Sampai Aisyah gemuk Tunggu Aisyah gemuk Dulu baru Ngajak ulang bala lari Ini tidak lama Nunggunya lama Lama atau tidak Sampai istrinya gemuk Hantu punya istrinya Setahun langsung gemuk Enggak mungkin Mungkin setahun dua tahun Gemuk Apalagi zaman dahulu Para wanita yang Eh zaman sekarang juga kita Para wanita kerja sendiri Di rumah Jadi tidak cepat gemuk Beda kalau ada pembantu Dia cepat gemuk Rasulullah menunggu Sampai Aisyah Gemuk lagi Sudah gemuk Aisyah Sudah tidak kuat lari Kesempatan untuk Lomba lari lagi Akhirnya Kata Aisyah Kami pun bersafar Bersama para sahabat Tiba-tiba Nabi mengatakan Takut damu Patan-tapad damu Kata Nabi kalian jalan di luar Ada apa yang Sudah jalan di luar Kata Rasulullah Mari kita lomba lari lagi Sudah berapa lama Menunggu Nabi SAW Begitu lomba lari Aisyah sudah gemuk Kalah dia Rasulullah Kemudian Rasulullah Tertawa Rasulullah Mengatakan Ini untuk membayar Kekalahanku yang dulu Bayangkan Masa lalu yang dulu Bertahun-tahun Masa diingat oleh Nabi SAW Kita ini tidak romantis Sering istri kita bilang Mas masih ingatkah dulu Waktu kita di Bawa pohon-pohon mat Kita mana Kita sudah lupa Gimana Waktu kita lagi di pantai Waktu kita Main bombon Bombon car misalnya Gimana Gak perlu lupa semua Kita lupa Kenapa sibuk Banyak utang Banyak ini Banyak mana Banyak masalah Banyak ditahdir Banyak mentahdir Banyak masalah Dan sering Saya sendiri sering Artinya Saya sering dibilang istri Ingat gak Waktu kita gini-gini Waduh Saya mau bilang ingat Padahal saya lupa Nanti kalau saya bilang ingat Gak nyambung nanti Kan boleh bohong Sebenarnya boleh Cuma kan ketahuan nanti Bohongnya Jadi saya bilang Aduh yang mana ya Waduh Dia jadi gak semangat Di sini saya paling ingat Itu satu kasus Selalu dia ulang-ulang Tapi saya sering lupa Kamu ingat gak Kapan itu Waktu kita ketemuan di pondok Kita belum nikah Waktu itu Saya jalan Kamu juga jalan Saya belum pakai cadar Waktu itu Kamu lagi pegang buku Terus saya jalan Ceritanya agak nakal Saya sengaja ngempetin kamu Akhirnya kamu ke penghwet Akhirnya jatuh di got Bukunya jatuh Masa Kamu dulu jatuh di got Kamu gak tahu Saya lupa Ini kisah masalah Rasanya aja Yang bilang-bilang istri saya Artinya sering dia ungkapan itu Saya lupa Dia bilang kamu jatuh Kemudian buku mau jatuh Sampai teman saya bilang Kamu sembarang itu Kasian ustad itu Itu waktu belum nikah Masih zaman jahini Itu sering saya lupa Artinya Subhanallah Terkadang Perkara-perkara yang indah Istri kita mungkin Pernah kita kasih hadiah Kalau Mungkin terbuat dari apa Atau dari sesuatu yang tidak mahal Tapi Tanda cinta kita Akhirnya setelah 10 tahun kemudian Dia sudah lama tidak pakai kalung itu Sudah 10 tahun tidak pakai kalung Dia pakai kalung emas Satu saat dia buka-buka lemahnya Dia dapat kalung tadi Kalung indah ini Kemudian suamiku Akhirnya dia buka kalung emasnya Dia pakai kalung ini Dia bilang Suamiku masih ingat gak kalung ini Kalung ini Kalung dari mana Kalung jelek dipakai Buyar semuanya Harusnya Harusnya Kalau ingat kan romantis Masya Allah Waktu kita Iya waktu kita dimana Kan indah sekali Tapi dimengen Oleh katanya Pada ibu mohon maaf Karena Bapak-bapak seperti itu Sering melupakan Nostalgia Nostalgia yang indah Karena banyak kesibukan Banyak pikiran Sehingga perkara-perkara Yang seperti itu Terkadang tidak diperdolikan Adapun Nabi SAW Maka beliau Mengingat Kenangan-kenangan yang indah Di antara Akhlak Nabi SAW Pada istrinya Satu saat Aisyah Di hari ini Setelah orang-orang Habasyah Lagi bermain-main Di Masjid Nawawi Maka Rasulullah SAW Memanggil Aisyah Untuk menonton Mereka Maka Aisyah Mengatakan Hasbuki Sudah cukup Wahai Aisyah Kata Aisyah Belum Masih pingin nonton Dibiarin oleh Nabi SAW Tidak berapa lama lagi Rasulullah SAW Sudah merasa cukup Waktunya untuk menonton Rasulullah SAW Mengatakan Hasbuki Sudah cukup Kata Aisyah Belum Masih pingin nonton Sehabar lagi Sudah Merasa sudah cukup Rasulullah SAW Hasbuki Sudah cukup Ya Aisyah Kata Aisyah Yang ketiga Ia sudah cukup Kalau kita Sudahlah Buah Lama sekali Sudah tunggu dari tadi Kalau kita mungkin Tapi Aisyah Subhanallah Kita disuruh Namanya istri Kalau sudah belanja Baju Ya Allah Kita suruh Nunggu di tempat Parkir Oh jengkelnya kita Lama sekali Karena istri Lebih suka Melihatnya Daripada membeli Tidak punya uang Jadi lihat sini Lihat sini Ada 10 pilihan Tidak pilih Bingung Iman Assalamualaikum Aisyah Mengatakan Kepada Nabi SAW Kepada Dalam hadis Aisyah mengatakan Bukannya saya Pengen nonton Saya tidak punya Minat Nonton Orang-orang Habasyah Yang lagi main Di Masjid Nabawi Akan tetapi Agar orang-orang Mengetahui Kedudukanku Di sisi Nabi SAW Atau Atau Aisyah Adanya Pak Aisyah Lagi Pengen Pamer Aisyah Lagi Menunjukkan Dia Dekat Sama Nabi Dilihat oleh Banyak Orang Aisyah Lagi Nonton Sambil Dekat Dengan Nabi Agar orang-orang Tahu Bahwasannya Rasulullah Cinta Sama Saya Jadi Antum Harus tahu Terkadang Istri Antum Terkadang Pingin Pamer Sama Teman-temannya Bahwasannya Antum Cinta Sama Dia Tiba-tiba Istri Ngerampul Tangan Antum Maka Antum Jangan Lepasin Antum Jangan 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 Pegang Lagi Dia Lagi Pingin Nunjukkan Bahwasannya Antum Cinta Sama Dia Biar Dia Pegang Ini Juga Kan Gratis Tidak Bayar Jadi Jalan Istri Kita Seperti Itu Bagaimana Perasaan Nabi Sallallahu Terhadap Istri Istrinya Kalau kita Berbicara Tentang Akhlak Nabi Terhabisnya Sangat Lepas Ini Sekitar Sekilas Tentang Bagaimana Luar Biasanya Akhlak Nabi Yang Kalau kita Renungkan Tentang Akhlak Ini Kita Akan Tahu Bahwasannya Nabi Adalah Suami Yang Sejati Dan Ini Merupakan Mujizah Dan Mungkin Ada Seorang Suami Pun Yang Akhlak Seperti Nabi Sallallahu Di antara Mu'jizah Akhlak Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersih Hatinya Dan Mudah Memaafkan Terlalu Banyak Dalil Menunjukkan Rasulullah Sallallahu Maafkan Kesalahan Kesalahan Orang 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 Menyakitinya Bagaimana Tidak Nabilah Yang Telah Meriwayatkan Tentang Suatu Riwayat Tentang Seorang Kisah Nabi Yang Dimana Kaumnya Telah Membuat Dia Berdarah Kemudian Sang Nabi Tersebut Mengusapkan Darah Dari Wajahnya Sambil Mengusap Darah Dari Wajahnya Dia Berdoa Ya Allah Ampunilah Kaumku Sungguhnya Mereka Tidak Mengerti Bayangkan Luar Biasa Bukan Hanya Sekedar Maafkan Bahkan Mendoakan Agar Diampuni oleh Allah Subhanahu Tad Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Ditanya Oleh Aisyah Pernahkah Engkau Mendapati Perkara Yang lebih Berat Daripada Peristiwa Uhud Kita Tahu Peristiwa Uhud Sallallahu Sallallahu Sallam Mendapati Kondisi Yang Sangat Luar Biasa Terluka Nabi Sallallahu Sallallahu Sampai Disebutkan Ada Dua Gelang Gelang Besi Yang Masuk Nabi Sallallahu 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 Luka Nabi Sallallahu Sallallahu Wajahnya Berlumur Anda Tapi Kata Aisyah Adakah Lebih Parah Daripada Itu Kata Nabi Ada Tadkala Nabi Disakiti Oleh Oleh Seorang Dari Penduduk Taib Tadkala Sallallahu Ditolak Da'wah Disebutkan Dalam Riwati Yang Lain Ada Penjelasan Lebih Panjang Nabi Sallallahu 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 Menemui Pembesar Pembesar Taib Waktu Sallallahu Sallallahu Berda'wah Ada Salah Seorang Pembesar Taib Menghina Nabi Sallallahu Dia Mengatakan Apakah Allah Tidak Menemukan Orang Lain Untuk Diutus Menjadi Rasul Wah Kamu Yang Menjadi Rasul Ini Sangat Menyakiti Hati Nabi Sallallahu Sallallahu Lebih Tersakiti Daripada Waktu Dia Terluka Daripada Uhud Antum Dihina Dikatakan Apa Tidak Ada Orang Lain Dijir Rasul Tidak 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 Rasul Sallallahu 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 Berjalan Kana Minggu Dan Aku Tidak 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 Malikat Gunung Yang Mengatai Rasul Allah Telah Mengutusku Kepadamu Dan Allah Telah Mendengar Penolakan Kaum Perkataan Kaum Kepada Kau Kepada Kau Kalau Kau Ingin Saya Angkat Dua Gunung Yang Saya Timpakan Kepada Penduduk Tua Kata Rasul Yang Semoga Allah Mengeluarkan Dari Anak Keturunan Mereka Orang Orang Yang Beribadah Kepada Allah Bertauhid Dan Tidak Berbuat Sirik Sama Sampai Menakjubkan Kisah Rasul Sallallahu Dengan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Adalah Seorang Munaf Hanya Selantiasa Menanti Kapan Hancurnya Islam Bahkan Dia Tidak Hanya Menyakiti Berusaha Menyakiti Fisik Nabi Bahkan Menyakiti Hati Nabi Di antara Pekerjaan Abdullah Bin Ubay Bin Salul Adalah Menuduk Aisyah Sebagai Besinan Ini Sangat Menyakiti Nabi Nabi Sampai Sebulan Penuh Tidak Ada Wahyu Dari Allah Sehingga Nabi Pun Gelisah Kehidupannya Selama Sebulan Punuh Pusing Sampai Rasul pun Pernah Berkhutbah Di Depan Para Sahabat Sebelum Datang Turun Ayat Membela Siapa yang Mau dalam Saya Untuk Terhadap Seorang Yang Telah Mengganggu Istriku Yaitu Abdullah Bin Ubay Bin Salul Namun Ikhwani Fila Fati Bintin Azani Baru Ya Kum Tadkala Abdullah Bin Ubay Bin Salul Meninggal Dunia Meninggal Dalam Keadaan Miskin Dalam Keadaan Fakir Tidak Ada Kain Untuk Dijadikan Kain Kafannya Maka Datanglah Anaknya Anaknya Sahabat Kasian Sama Bapaknya Gembong Orang Maka Rasulullah Ayat Bikala Bininggal Dunia Bolehkah Aku Minta Bajum Untuk Jadikan Kafan Dia Rasulullah Kasih Bajum Dia Rasulullah Mau Kau Menyewatkannya Dan Nudoakannya Rasulullah Iya Akhir Rasulullah Berdiri Pergi Beranjak Dari rumahnya Menuju rumahnya Abdullah bin Ubaib Untuk Menyewatkannya Dan untuk Mendoakannya Ini padahal Gembong Yang kurang Ajar Luar biasa Namun Rasulullah Hatinya Bersih Tidak Ada Dendam Akhir Rasulullah Sallam Pergi Rasulullah Sallam Ingin Salat Janazah Allah Mewak Muta Bir Datang Di Umar Dia Menarik Jubah Dengan Beraninya Ditarik Beran Rasulullah Bukankah Allah Telah Melarang Untuk Menyelati Orang-orang Munafik Ini Teguran Dari Umar Kata Rasulullah Sallam Bahkan Umar Menyebutkan Firman Allah S.W.T Ya Istaghfir Lahum Aula Tastaghfir Lahum Inta Staghfir Lahum Sabi'ina Maratan Fala Yaghfir Allah Allah Berfirman Kau Ampuni Mereka Ampunkan Minta Ampunkan Buat Mereka Atau Kau Tidak Ampunkan Buat Mereka Sama Saja Meskipun Kau Minta Ampun Buat Mereka 70 Kali Allah Tidak Akan Ampuni Mereka Kenapa Karena Mereka Kampir Kepada Allah Dan Rasul Ditegur Oleh Umar Menyebutkan Ayat Rasulullah Sallam Aku Telah Dipilih Dua Pilihan Oleh Allah S.W.T Apa Dua Pilihan Tersebut Mintakan Ampun Atau Tidak Kalau Mengatakan Istaghfir Allah Tastaghfir Mintakan Ampun Atau Tidak Ampun Sama Saja Kata Nabi Aku Telah Diberikan Dua Pilihan Mintakan Ampun Atau Tidak Dan Saya Pilih Mintakan Ampun Buat Dia Bahkan Nabi Mengatakan Kalau Saya Tau Saya Mintakan Ampun Buat Abdullah Bin Uba Bin Sallun Lebih Dari 70 Kali Allah Akan Ampun Dia Saya Minta Ampun Maka Rasulullah Allah Akbar Para Kata Allah Subhanallah Jangan Sekali-sekali Engkau Menyeratkan Seorang Pun Yang Meninggal Di Antara Mereka Orang Orang Menafik Dan Jangan Beri Di Atas Kuburannya Untuk Menduakan Mereka Semginya Mereka Telah Kafir Kepada Allah Kemudian Ternyata Allah Menyetujui Pernyataan Umar Al-Fattah Wadih Allah Anbu Tapi Adi Rasulullah Sallam Tidak Mendoakan Tapi Bagaimana Lapangnya Dada Nabi Sallallahu Sallam Sampai Maafkan Siapa Maafkan Orang Dikisahkan Syekh bin Bas Rasulullah Satu saat Dalam Suatu Mahkamah Syekh bin Bas Ada Seorang Anak Muda Yang Dihukum Tentu Syekh bin Bas Ikut Dalam Persidangan Mungkin Ditanya Masalah Hukum Maka Syekh bin Bas Menjelaskan Akhirnya Tadak Diberi Hukuman Orang Pemuda Marah-marah Dia pun Mencaci Maki Syekh bin Bas Kamu Begini Syekh bin Bas Hanya Tunduk Kemudian Beristighfar Astagfirullah Allah Salli Allah Subhanallah Hanya Beristighfar Dan Berzikir Sementara Dimaki Maki Oleh Muda Setelah itu Selesai Persidangan Kemudian Anak Muda ini Empat hari Setelah itu Dia meninggal Dunia Anak Muda Padarallah Dia meninggal Dunia Setelah Dia meninggal Dunia Maka Akan Disolatkan Di Masjid Umum Biasanya Disolatkan Begitu Sampingan Mau Solatkan Ada yang Tegur Katanya Imam Ini Empat hari Lalu Mencaci Maki Syekh bin Bas Kata Saya tidak Mau Solatkan Ini Anak Cepat Keluar Dari Yang Mungkin Yang Solatkan Hanya Dikumpul Anak Muda Tersebut Tiga Bulan Sampailah Kabar Kepada Syekh bin Bas Bahwa Si Anak Tersebut Kejadian Dimikian Maka Syekh bin Bas Langsung Berjalan Bersama Supirnya Dan Syekh bin Bas Tidak Bisa Melihat Buta Beliau Maka Diantar Supirnya Menuju Ke kuburan Anak Muda Tadi Maka Dia pun Berdiri Di atas Kuburan Tadi Dia Solatkan Solat Janazah Kemudian Dia Doakan Selama Setengah Jam Kepada Anak Tadi Siapa Yang Hatinya Lembut Seperti Mampus Kualap Saya Bin Bas Berdoakan Kasian Anak Saya Saya Dengar 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 Langsung Saya Bin Bas Diceritain Beliau Sesuatu Isi Pengajian Tahu Tahu Ada Surat Datang Maaf Ya Syekh Saya Adalah Seorang Yang Suka Mencelah Engkau Ya Syekh Maafkan Saya Halalkan Kesalahan Kata Syekh Ya Ibni Ya Wala Wahai Anak Wahai Putra Saya Sudah Maafkan Orang Seperti Engkau Dan Saya Sudah Akan Maafkan Orang Setelah Engkau Yang Mencelah Saya Sudah Maafkan Mereka Siapa Yang Bersih Seperti Mereka Para Ulama Bersih Maafkan Tidak Dendam Ini Diantara Keakibah Nabi Sallallahu Sallam Bahkan Terhadap Gembong Munatib Abdullah Bin Uwe bin Sallu Rasulullah Sallallahu Sallam Tetap Semangat Untuk Agar Allah Mengampuninya Yang Terakhir Karena Waktu Tidak Menghabis Dia Sudah Ditegur Panitia Diantara Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Tidak Pernah Menolak Hadiah Betapapun Nilai Hadiah Tersebut Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Kata Nabi Sallallahu Kalau Saya Diberi Hadiah Kaki Kambing Atau Kikil Kambing Saya Terima Dan Kalau Saya Diundang Untuk Makan Kaki Kaki Kambing Saya Terima Jadi Kalau Ada Undangan Makan Ayo Makan Makan Walih Makanya Cuma Kikil Kambing Rasulullah Katakan Saya Tetap Datang Ini Menunjukkan Betapa Benar Rasulullah Sallallahu Ingin Menyenangkan Hati Orang Orang Kata Kasi Hadiah Mungkin Hati Tidak Bermilai Tapi Kalau Kita Terima Dia Senang Terima Hadiah Tersebut Untuk Menyenangkan Hatinya Demikian Juga Ada Orang Undang Ke Rumah Untuk Datang Menyenangkan Hadiah Jangan Untuk Banyak Alasan Ayo Ustaz Datang Ke Rumah Aduh Datang Syaitan Mengatakan Kalau Kamu Kesana Waktu Habis Mending Baca Quran Mending Baca Salawat Mending Fikir Ngapain Rumah Orang Waktu Habis Tidak Beribadah Kepada Allah Justru Mengunjungi Rumah Orang Untuk Belajar Hadith Untuk Bisa Mempraktekkan Prakteknya Apa Mengunjungi Rumah Orang Kalau Diaudah Oleh Kalian Sungguh Menakjubkan Syekh Ibn Jibril Dia punya Seorang Subir Dari Indonesia Namanya Hamzah Saya Waktu Ketemu Hamzah Dua Tahun Lalu Saya Tanya Sama Dia Ustaz Apa Yang Menakjubkan Dari Syekh Ibn Jibril Banyak Yang Menakjubkan Di antaranya Dia Yang Menakjubkan Saya Masalah Makan Malam Jadi Syekh Ibn Ini Kalau Diundang Makan Malam Tidak Pernah Menolak Bahkan Dia punya Daftar Makan Malam Sampai Tahun Malam Ini Ke rumah Siapa Malam Ini Ke rumah Siapa Malam Ini Ke rumah Siapa Tahun Yang Saya Ngantar Tiap Hari Ini Bukan Seperti Antum Yang Sok sibuk Syekh Ibn Ulama Besar Yang Semua Orang Nyari-nyari Waktunya Sangat Mahal Bukan Seperti Antum Sok Sikuk Sok Jadi Multi Waktunya Banyak Buat Hal-hal Yang Tidak Berguna Lihat Bagaimana Syekh Nasir Rasadi Syekh Rasadi Syekh Rasadi Beliau tinggal Di Unaizah Kata Syekh Semua Rumah Yang Ada Di Unaizah Pernah Dikunjungi Oleh Syekh Rasadi Seluruhnya Zaman Dulu Rumah Tidak Banyak Kalau Bajar Mas Terlalu Banyak Capek Butuh Tapi Semua Rumah Berhadir Masuk Siapa Syekh Abdurrahman Nasir Sa'adi Ulama Besar Waktunya Sangat Berharga Bahkan Disitu Saya Benar Di Radio Saudi Diceritakan Bagaimana Syekh Nasir Sa'adi Melewati Orang Arab Lagi Minum Minum Kopi Lagi Ngobrol Biasa Makan Korma Ngobrol Minum Kopi Waktunya Mereka Habis Habis Kata Syekh Kalau Saya Bisa Beli Waktu Kalian Saya Beli Saya Kekurangan Waktu Saya Pengen Beli Waktu Kalian Tapi Tidak Bisa Dibel Meskipun Beliau Kekurangan Waktu Masih Ada Waktu Untuk Mendatangi Rumah Orang Menyenangkan Hati Orang Lain Oleh Kaya Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Kalau Saya Diberi Hadiyah Kikil Kambing Saya Akan Terima Kalau Saya Diundang Untuk Makan Kikil Kambing Saya Akan Datang Inna Sebagian Dari Keajiban Dari Akhlak Nabi Sallallahu Sallam Yang Semakin Membuat Kita Yakin Bahwa Nabi Adalah Tusan Allah S.W.T Tidak Mungkin Ada Orang Meliki Akhlak Yang Semulia Seperti Ini Kecuali Nabi Sallallahu Sallam Dan Kita Mengenal Akhlak Nabi Ini Menjadikan Kita Semakin Cinta Kepada Nabi Sallallahu Semoga Kecintaan Kita Menjadikan Kita Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Sallallahu 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 Semuanya Seorang Akan Dikumpulkan Pada Hari Kiamat Dengan Orang Yang Dicintai Kata Anas Kata Anas Ketahuilah Saya Cinta Kepada Nabi Saya Cinta Kepada Abu Bakar Dan Saya Cinta Kepada Umar Dan Nabi Daripada Yang Lain Yang Allah Sallallahu Soha Kalau Yang Pertanya Saya Persilahkan Bismillah Alhamdulillah 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 Allahumma Salli Alihi Wa Ala Alihi Wa Ashabi Wa Ikhwan Ada Banyak Sekali Pertanyaan Yang Sampai Kepada Saya Insya Allah Kita Mencari Pertanyaan Pertanyaan Yang Mudah Untuk Dijawab Yang Yang Tidak Saya Jawab Bisa Tanyakan Kepada Ustaz Yang Alhamdulillah Disini Banyak Ustaz Nanti Bisa Antum Tanyakan Kepada Ustaz Tersebut Pertanyaan Pertanyaan Utang Pihutang Agar Dia Segera Menghentikan Atau Melunasinya Tapi Dia Orang Ini Termasuk Orang Yang Dipandang Berilmu Malah Berkata Selama Tidak Melakukan Syirim Kepada Allah Dan Selalu Beristighfar Ketika Membayar Utangnya Insya Allah Tidak Mengabar Benarkan Pemahaman Ini Ini Sama Besar Pemahaman Seperti Ini Kata Syekhul Islam Ijma Ulama Bahwasanya Bahkan Bukan Ijma Telah Mutawatir Dari Hadis Nabi Sallallahu Sallam Bahwasanya Ada Ahlul Tauhid Yang Masuk Neraka Jahannam Dianya Hadis Yang Masyur Kata Allah Subhanahu Ta'ala Allah Meritakan Para Malaikat Untuk Meluarkan Neraka Jahannam Orang Orang Yang Dalam Hadinya Masih Ada Keimanan Meskipun Seperti Jadi Belum Kafir Dia Masih Bertauhid Tapi Dia Dia Azab Dan Hadis Hadis Yang Jelas Juga Menunjukkan Bahwa Ada Orang Yang Solat Di Neraka Jahannam Oleh Karena Tadkala Allah Memberitakan Para Malaikat Tunggu Syafaat Maka Orang Orang Dikenali Dengan Asar Sujud Bekas Sujud Yang Tidak Terbakar Oleh Api Neraka Jahannam Berarti Ada Orang Yang Solat Masuk Jahannam Oleh Karena Jangan Sampai Mengatakan Yang Penting Saya Bertauhid Maka Yang Lain Tidak Jadi Masalah Justru Masalah Para Sahabat Yang Bertauhid Kepada Allah Subhanallah Adakah Orang Yang Bertauhid Tukang Masyid Ada Apalagi Dosa Dosa Besar Seperti Ribah Merupakan Dosa Besar Lihat Bagaimana Para Sahabat Sangat Takutnya Mereka Kepada Kepada Masyid Malah Kita Menemekkan Masyid Kita Bertauhid Yang Penting Tauhid Yang Beres Sudah Pede Dengan Tauhid Oleh Karena Banyak Dari Seperti Makan Harta Anak Yatib Allah Ancam Dengan Neraka Jahat Contohnya Orang Yang Makan Harta Tauhid Tidak Masuk Surga Jadi Pertauhid Nabi Mutus Surga Tidak Masuk Surga Di Atap Lut Tidak Masuk Surga Orang Dalam Hatinya Ada Kesombongan Meskipun Sedikitpun Terlalu Banyak Ini Benar Tauhid Akan Mudah Menghancurkan Dosa Orang Tapi Tauhid Yang Benar Bukan Tauhidnya Orang Yang Meremehkan Masyid Orang Yang Meremehkan Masyid Tauhidnya Tidak Bera Bahkan Mengatakan Tidak Jadi Masalah Yang Penting Tidak Ciri Ini Tidak Benar Seperti Seorang Mengatakan Mereka Tidak Berakhlak Padahal Dia sendiri Banyak sekali Perbuatan perkataan Yang menyakiti Orang lain Bagaimana Kita Kiat Kita Agar Dia sadar Dan Tidak Mengulang Kembali Tapi Setidak Dia melakukan Perbuatan Yang Tidak Pantas Pada Yang lain Ada orang Seperti ini Memang Dan Manusia Banyak Seperti itu Dia orangnya Keras Namun Dia Paling Merasa Dia Paling Lembut Dia Suka Menceritakan Orang lain Dia Menyata Bahasa Dia Paling Bersih Risanya Dia Paling Kenceng Dia Merasa Dia Paling Mokotadil Paling Bersikap Tengah Ini Banyak Manusia Seperti Kalau kita Bisa Memoreksi Dia Alhamdulillah Dengan Cara yang Baik Yang penting Diri Kita Bagaimana Kita Jangan Terjebak Kita Berbicara Menghina Suatu Akhlak Ternyata Kita Sendiri Melakukan Akhlak Tersebut Tadi Disebutkan Bahwa Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Bersikap Baik Terhadap Istrinya Namun Saya Juga Pernah Mendengar Bahwa Yang Harus Kita Sayang Adalah Ibu Hingga Tiga Kali Jawabannya Ibu Jika Ada Perbedaan Kepentingan Dan Keinginan Antara Ibu Dan Isteri Yang Saling Bertentangan Maka Yang Manakah Yang Harus Dilakukan Didahulukan Benar Kata Rasulullah Sallallahu 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 Kemudian Kemudian Siapa Kata Nabi Ibumu Kemudian Siapa Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian Siapa Abu Ayah Berarti Ibu Disebut Sampai Tiga Tentunya Kita Terbaik Bagi Istri Bukan Berarti Terbaik Ketika kita Jadi Terbaik Bagi Istri Kita Memang Seluruh Permintaan Seorang Istri Bukan Berarti Demikian Istri Seorang Wanita Orang Akal Dan Agamanya Tidak Semua Permintaannya Kita Kabulkan Tapi Kita Harus Lihat Sekarang Kondisi Kasih Sayang Dan Lemah Lembut Tidak Memang Memang Semua Permintaan Istri Terlebih Lagi Jika Ternyata Ada Permintaan Istri Yang Bertentangan Ibu Dan Saat Menesak Dua-duanya Kita Sekarang Waktunya Saya Berbakti Kepada Ibu Saya Maka Bagaimanapun Ibu Lebih Didahulukan Selama Tidak Menimbulkan Kemudrotan Kepada Istri Selama Tidak Menimbulkan Kemudrotan Kepada Kepada Istri Bagaimanapun Kepentingan Ibu Didahulukan Apa Ustaz Apakah Ada Kulu Dalam Masalah Mutabah Apakah Ada Contohnya Tidak Ada Kulu Dalam Mutabah Semakin Semakin Baik Semakin Orang Semakin Mutabah Kepada Nabi Maka Semakin Luluh Bahkan Dicintai Oleh Allah Jika katakanlah Jika Cinta kepada Allah Ikutilah Aku Itibaklah Kepada Nabi Yang ada Adalah Salah Faham Dalam Mutabah Yang ada Bulu Maksudnya Salah Faham Dalam Mutabah Salah Faham Disangka Itu Ajaran Nabi Ternyata Bukan Nanti Banyak Terjadi Seperti Orang Yang Membunuh Tanah Sini Tanpa Ada Aturan Salah Faham Disangka Nabi Mengajarkan Demikian Ternyata Tidak Atau Menghancurkan Sana Sini Tanpa Ada Aturan Juga Bukan Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Disangka Itu Ajaran Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Kalau Mutabah Tidak Ada Gulu Tapi Salah Faham Tentang Mutabah Disangka Ajaran Nabi Ternyata Bukan Ustaz Bagaimana Sikap Lagi Ketika Putranya Meninggal Nabi Sallallahu Orang Yang Sangat Diuji Tidak Ada Orang Yang Lebih Diuji Lebih Berat Daripada Ujian Nabi Sallallahu 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 Rasulullah Sallallahu Sallallahu Matakan Asyadul Nasi Bala'an Al-Anbiya Yang Paling Berat Ujian Yalah Para Nabi Sallallahu Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Seorang Diuji Berdasarkan Tingkat Keimanannya Kalau Ternyata Diuji Imannya Allah Tambah Lagi Ujian Kalau Ternyata Diuji Imannya Lemah Allah Kurangi Ujian Dia Oleh Kaya Yakin Kalau Semakin Beriman Semakin Berat Ujian Ujian Berbagai Macam Bentungnya Dan Nabi Diuji Dengan Berbagai Macam Bentuk Ujian Di Antara Ujian Beraneka Raga Menipa Nabi Adalah Meninggalnya Seluruh Putera Putrinya Seluruhnya Meninggal Kecuali Fatimah Meninggal 6 bulan Setelah Bapaknya Atau Bagaimana Sedihnya Kalau Ada Kita Punya Anak Satu Meninggal Apalagi Anak Anak Seluruh Meninggal Dari Rupaya Homo Kalsum Qasim Abdullah Terus Apa Namanya Zainab Semuanya Meninggal Di Nabi Ibrahim Dan Rasulullah Sallam Bersebihan Apalagi Dalam Sebuah Rewat Rasulullah Sallam Ikut Menguburkan Anak Ini Kesediaan Yang luar biasa Bagi Semua orang Ayan Dan Kita Tidak Bisa Membayangkan Bagaimana Sedihnya Nabi Sallam Bahkan Dari Lahir Putera Beliau Ibrahim Dengan Maria Keluarlah Ibrahim Rasulullah Sallam Sangat Sayang Kepada Ibrahim Akhirnya Ibrahim Belum Umur Dua Tahun Sudah Meninggal Dunia Maka Rasulullah Sallam Memegang Putera Meneteskan Air Mata Rasulullah Sallam Mengatakan Kata Nabi Sallam Wahai Sungguhnya Mata Mengeluarkan Air Mata Sungguhnya Hati Bersedih Dan Kami Tidak Akan Berkata Meskipun Sedih Kecuali Perkara Yang Mendatangkan Keriduan Allah S.W.T Kami bersedih Dengan Kepergian Kau Seorang Bukan berarti Tadkala Dia Ridha Dengan Keputusan Allah Bukan berarti Dia tidak Boleh Bersedih Boleh Ini Sifat Manusiawi Tapi Dia harus Menjaga Hadinya Menjaga Lisan Jangan Mengucapkan Hal-hal Yang Menunjukkan Ketidaksukaan Atau Tidak Protes Dengan Keputusan Allah S.W.T Walaupun Dia bersedih Seorang Tadkala Sakit Yang Mengatakan Saya Sakit Boleh Tapi Jangan Dia Protes Ya Allah Kenapa Saya Sakit Ini Tidak Boleh Kalau Dia rasa Sakit Dia Wajar Sakit Rasa Capek Biasa Rasa Letih Biasa Ini Musa Telah Berkata Kepada Kita Telah Letih Dalam Sabar Kita Tapi Bukan Berarti Protes Kepada Allah S.W.T Jadi Rasulullah Bersedih Bahkan Rasulullah Menangis Saat Kala Putra Meninggal Tetapi Rasulullah S.W.T Akan Tapi Kami Tidak Mengucapkan Kecuali Perkataan Yang Mendatangkan Kerintuan Rabb kami Ustaz Bagaimana Hukum Tentang Orang Yang Tidak Memberi Atau Dia Menolak Ketika Ada Yang Meminta Sumbangan Pengemis Dan Ini Juga Dihimbau Oleh Pemindah Agar Tidak Memberi Pengemis Sedangkan Rasulullah Tidak Pernah Menolak Orang Yang Minta Harta Beliau Barak Allah Ya Semuanya Tujuannya Baik Kalau Ada Perintah Dari Pemerintah Kita Taati Karena Tentunya Pemerintah Melihat Ada Masalah Tertutup Kita Tidak Tahu Itu Bisa Tanyakan Pemerintah Kenapa Ada Himbuan Pelarangan Tapi Kalau Artinya Tantum Melihat Ada Orang Pengemis Yang Benar Benar Butuh Tentunya Kita Tahu Pelarangan Perintah Tersebut Tidak Mutlap Himbuan Tersebut Tidak Mutlap Tapi Kepada Orang Orang Yang Kita Curigai Ini Profesinya Sebagai Apa Pengemis Apalagi Masih Muda Tapi Padahal Masih Muda Masih Gaga Ini Tidak Beres Tapi Kalau Benar Kakinya Untung Yang Gimana Tengah Kasih Kasian Sampai Saya Tahu Di Sumatera Ada Teman Saya Cerita Dia Pernah Ziar Atau Mengunjungi Sebuah Keluarga Yang Suami Istri Buta Suami Istri Buta Tapi Anaknya Tidak Ada Yang Buta Jadi Buta Menikah Anaknya Tidak Tidak Buta Luar Biasa Bagaimana Dia Menafki Anaknya Ini Tidak Bisa Tidak Tidak Ada Orang Yang Juga Tidak Punya Pekerjaan Datang Ambil Dia Jadi Kita Nanti Bagi Hasil Dia Cuma Ngantarin Orang Tersebut Di Jalan Tapi Dia Jujur 50% Buat Orang Muta Tersebut 5% Buat Dia Kerja Ngantarin Orang Mengemis Seperti Orang Ini Kita Kasih Kasian Siapa Mau Makan Sama Akhirnya Dia Bisa Hidup Bisa Membesarin Anak Anak Bisa Belikan Susu Buat Anak Anak Dia Bisa Beli Kulkas Dia Juga Bingin Hidup Tenang Seperti Kita Jadi Maksudnya Ibu Pemberitah Orang Orang Yang Kita Curgai Tidak Pantas Untuk Berikan Maka Jangan Berikan Karena Kita Mengajari Mereka Untuk Untuk Mereka Tapi Kalau Orang Memang Tidak Mereka Berikan Orang Tersebut Kalau Dia Meminta Ada yang Kasih Maka Dia Lebih Meminta Daripada Dia Mencuri Merampok Oh Masih Ada Yang Kasih Saya Dia Minta Haji Kalau Dia Mampu Hati Rasulullah 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 Pernah Mencui Sahabat Yang Buta Sehingga Terun Ayat Al-Quran Tampaknya Termasuk Salah Satu Akhlak Atau Bukan Ini Kesalahan Yang Yang Diluar Dugaan Nabi Rasulullah 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 orang kaya kita dahulu kan mendakwai orang kaya karena perasaan kita kalau orang kain dapat hidayah, orang yang lain akan lebih mudah itu yang dipikirkan oleh Nabi SAW ternyata Allah tabur ini kesalahan yang tidak diduga tapi ini salah, namun bukan berarti mencelak akhlak maibididak, dia karena ada suatu kemasalahan, ternyata itu bukan masalahan, kata Allah SWT lebih baik orang ini yang datang ke odakwai itu tinggalin aja yang sombong-sombong ustaz apakah hikmah dibalik larangan mencelamakan diantara hikmahnya, adab tidak mencelamakan diantaranya bersyukur dengan ni'mat Allah SWT menurut adub tidak enak tapi banyak orang masih kelaparan masih banyak orang yang kelaparan yang seandainya mendapatkan makanan tersebut maka akan bahagia kita jangan terlalu sering makan yang enak-enak terkadang yang kurang enak sedikit itu sudah protes, kita celah kalau tidak suka, itu sudah tinggalin kenapa? untuk mencelamakan makanan yang orang sangat butuhkan kepada makanan tersebut memberikan Allah SWT kalau mau memberi masukan silahkan memberi masukan kepada istri istriku, bisa gak kalau besok ditambah lagi garamnya? kalau gak bisa, gak usah masak kita beli aja di luar ya gak usah dicelam makanannya memberi masukan boleh tapi jangan dicelam makan apakah boleh mengambil berkah dari orang soleh dengan dasar sahabat meminta baju Nabi atau itu hanya khusus untuk Nabi yang benar masalah ini adalah masalah khusus buat Nabi SAW mencari keberkahan keringat kemudian keberkahan air liur bahkan disebutkan para sahabat kalau Nabi meludah mereka berobah-obah untuk menada ludah Nabi SAW dan ini khusus kepada Nabi SAW buktinya Abu Bakar tidak ada yang dikitukan oleh sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak ada orang-orang yang memperebutkan ludah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali mengambil keringat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali menunjukkan mereka paham itu hanya untuk Nabi SAW kemudian susah kalau kita memungkihaskan dengan Nabi kalau Nabi Abu Bakar saja tidak ada yang mengambil berkah padahal Abu Bakar sudah dijamin masyarakat atau tidak sudah dijamin Allah sudah mentazkiah doher dan batinnya para sahabat ditazkiah doher dan batinnya kata Allah mengatai kebaikan isi hati mereka kata Allah mengatakan mereka berhijrah karena mengharapkan karunan dari Allah jadi Allah mentazkiah hati para sahabat dan Allah menjawab masyarakat bagaimana dengan orang sekarang, Ustaz sekarang itu tidak sama dengan Abu Bakar jangankan disamakan dengan Nabi SAW tidak sama apakah dia masuk surga kita tidak tahu sekarang dia hidup matinya matinya bagaimana su'ul khatimah atau su'ul khatimah kita tidak tahu bagaimana kita mau samakan dengan Abu Bakar yang telah dijalankan masuk surga bagaimana lagi mau disamakan dengan Nabi SAW masalah oleh karenanya kias tersebut kias yang salah oleh karenanya masalah barokah yang benar dari pendapat para ulama yaitu bahwasannya keberkan hanyalah khusus para dari Nabi SAW keberkan dari sisi jasa tapi kalau para ulama punya keberkan dari sisi yang lain sisi ilmu mereka seperti Masjid Nabawi Masjid Nabawi berkah bukan di nilai yang berkah bukan tetapi kalau kamu sholat disitu bahalanya seribu kali lipat daripada Masjid yang lain ini orang salah bahas Ramadan berkah tapi bagaimana berkahnya berkahnya kalau kamu ibadah di bulan suci Ramadan tanah suci Mekah tanah suci Haram berkah ini bukan diambil pasirnya diambil gunung Uhudnya gunungnya jadi tinggi ini pendek diambilin terus bukan begitu cari berkahnya orang-orang Yahudi juga dulu tinggal di Madinah orang-orang munafik juga tinggal di Madinah namun tidak mendapatkan keberkaan kota Madinah tapi keberkahannya adalah barang siapa yang beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT di tempat suci tersebut ini aneh saya sering lihat Masjid Nabawi orang-orang datang kemudian masuk ngusap-ngusap di pintu Masjid Nabawi ini kan pintu baru dibangun ini bukan di teman baru dibangun ini salah seperti ini bahkan saya pernah ngantar seorang syek cerama di jemaah haji akhirnya begitu orang-orang datang semua seperti ini saya teriak saya cuma hamba Allah jangan diusap-usap sama orang cari berkah saya cerama saya terjemahin begitu saya terjemahin orang pada datang usap-usap badannya dia mengatakan inama ana abdun saya hanyalah seorang hamba jangan diusap-usap dong teman saya ada yang jangkutnya segini orang Kosovo lagi tidur ada orang datang usap-usap hidupnya cari berkah dia lagi tidur kita katakan bahwa saya keberkaan ada para ulama para ustaz ada keberkahnya tapi keberkahnya dengan ilmu bukan biasanya diambil bukan lindut ludahnya kita tampung bukan kalau antum bilang sama dengan nabi kalau gitu kalau kita meludah diambil yang mudah kita usapkan ke tubuhmu kalau memang benar itu berkah jangan sekalian bekas minumnya ludahnya sekalian kenapa bekas minum jadi berkah karena ada air minumnya atau tidak kenapa bekas air minum ustaz jadi berkah karena ada air air minumnya apalagi sebagian orang sengaja di minum separuh ditinggalin sengaja biar diperbutkan sama orang jadi senang seperti itu apakah ada Abu Bakar seperti minum sengaja taruh separuh biar diperbutkan tidak ada Abu Bakar Umar Uthman dan Adi dan para sahabat yang terhadap jemaah surga tidak ada seperti itu kita bilang kalau mau ya sekalian air liur ya tampung sekalian baru berkah berkah aku mendapat yang benar bahwasannya keberkahan seperti itu hanya khusus kepada Nabi SAW karena para sahabat memahaminya itu hanya untuk Nabi SAW tidak ada para seorang sahabat pun atau seorang tabiin pun yang meminta keberkahan kepada para sahabat kepada Abu Bakar Umar Umar Uthman dan Ali R.A. demikian saja apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang benar-benar Allah SWT salah lebih baik saya sendiri semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah SWT sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini Allah mengumpulkan kita di surga gelap وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُ وَالْحَمْلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُ Terima kasih. 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 Terima kasih.